Waktu seakan membeku dan dunia seakan membeku. Murid Kiao mengerut saat dia mendengar bunyi gedebuk. Rahangnya terjatuh. Senyuman sinis membeku di wajahnya dan digantikan oleh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kiao berkata dengan susah payah. Darah menetes di sudut mulutnya. Itu adalah pukulan di mana dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia telah menggunakan kekuatan lengan surah untuk serangan itu. Seberapa kuatkah pukulan itu? Sebelumnya, ketika Kiao melihat Wang Chen tidak menanggapi serangannya sama sekali, dalam keadaan seperti itu, dia bahkan melihat secercah harapan bersemi. Dia melihat harapan. Apalagi saat tinjunya hendak mendarat di tubuh Wang Chen dan Wang Chen tidak bergerak, Kiao begitu bersemangat hingga hampir gila. Namun, sedetik yang lalu, dia berada di surga, tetapi sekarang, Kiao merasa seperti telah jatuh ke neraka. Itu karena saat tinjunya hendak mendarat di tubuh Wang Chen, tepat ketika hendak mengirim Wang Chen ke neraka, Wang Chen mulai bergerak. Dia tidak menggunakan teknik apapun. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk menahan pukulan itu, tapi kecepatannya sangat cepat. Wang Chen benar-benar mengepalkan tinjunya pada saat kritis itu. Dia tidak hanya menahan pukulannya, tapi tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikitpun. Bagaimana manusia bisa melakukan itu? Yang lebih mengejutkan lagi adalah Wang Chen tidak bergerak sedikitpun. Namun, telapak tangannya seperti penjepit, menahan pukulannya dengan kuat. Ketika semua kekuatan dipantulkan kembali ke tubuhnya, tubuhnya tidak bisa mundur. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Apa maksudnya? Itu berarti kekuatannya hancur total. Di mata Wang Chen, serangan ini, yang mewakili kekuatan penuhnya, seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Mata Kiao membelalak. Dia hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya dia. Puff! Kiao memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya bergetar hebat. Retak-retak-retak. Serangkaian suara yang tajam dan jernih bisa terdengar. Kiao dapat dengan jelas merasakan daging dan darahnya runtuh dan tulangnya patah. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kiao terengah-engah saat dia melihat Wang Chen dan bertanya dengan tidak percaya. Untuk bisa melakukan kekalahan telak seperti itu, pada level berapa kekuatan Wang Chen telah tercapai. Bahkan orang seperti Tuan Muda Ketiga mungkin tidak bisa melakukan ini, bukan? Tapi Wang Chen. Inilah yang paling membingungkan Kiao. Mungkinkah Wang Chen telah mencapai puncak yang murni dan mencapai tingkat tanpa akhir. Kamu terlalu lemah. Di bawah tatapan tidak percaya Kiao, Wang Chen berkata dengan dingin. Bukan karena dia terlalu kuat. Itu karena Kiao terlalu lemah. Setidaknya, bagi Wang Chen saat ini, Kiao benar-benar terlalu lemah. Jika sebelum pelatihan tertutup ini, harus dikatakan bahwa bahkan dengan kekuatan Wang Chen, Kiao tidak akan berani gegabuh ketika dia bertemu dengan lengan Cui Fasura. Tapi sekarang, tapi sekarang, semuanya sangat berbeda. Selama pengasingan ini, kekuatan Wang Chen bisa dikatakan meningkat pesat. Sekarang, lawan Wang Chen adalah orang-orang seperti Yu Qianqiu. Kiao, terlalu lemah. Aku akan mengembalikan kekuatanmu padamu. Kemudian, di bawah tatapan tidak percaya Kiao, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Bang! Dengan mendengus dingin, suara teredam tiba-tiba meledak. Rambut panjang Wang Chen menari dan jubah panjangnya berkibar. Sampai jumpa. Seluruh dunia sepertinya dipenuhi dengan suara-suara yang tajam. Ah ah ah! Jeritan tidak ada habisnya. Tubuh Kiao bergetar hebat saat tinjunya dipegang erat oleh Wang Chen. Kabut darah memenuhi udara saat daging dan darah berceceran di mana-mana. Seberapa keras dan menakutkan serangan habis-habisan Kiao, di balik kekerasan dan teror seperti itu, secara alami hal itu mewakili teror dan kebrutalan dari serangan balik. Bagaimana Kiao bisa menanggung dampak seperti itu ketika Wang Chen memblokir serangan itu dan mengembalikan semua kekuatan ke tubuhnya beberapa kali lipat. Pada saat ini, tubuh Kiao sepertinya dilanda gelombang yang mengamuk, seolah-olah ribuan binatang sedang bergegas. Energi mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh Kiao. Tulangnya patah sedikit demi sedikit, daging dan darah berceceran di mana-mana. Dalam kabut darah, seluruh tubuh Kiao sepertinya telah berubah menjadi tumpukan pasta daging, perlahan-lahan runtuh. Hanya tangan yang dipegang Wang Chen yang masih utuh, karena itu adalah lengan surah. Biasa saja, benar-benar terlalu lemah, terlalu lemah. Melihat Kiao secara bertahap kehilangan nyawanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak merasakan nikmatnya memenangkan pertarungan. Mungkin, pada level ini, Kiao sebenarnya hanyalah seekor semut kecil di mata Wang Chen. Dia tidak bisa lagi membangkitkan minat Wang Chen. Mungkin karena kebencian Wang Chen terhadapnya terlalu besar, bahkan jika dia membunuh Kiao, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Kamu, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang arhat. Sekarang, arhat dari kuil sembilan surga sage saya tidak membutuhkan Anda. Jadi, kamu hanya bisa mati. Tapi lengan suramu, aku menginginkannya. Melihat Kiao, yang matanya perlahan-lahan kehilangan fokus, wajahnya pucat, dan diselimuti kabut darah, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Kiao tidak memenuhi syarat untuk menjadi arhat Wang Chen. Jika setahun yang lalu, Kiao akan menjadi kandidat terbaik untuk arhat. Tapi sekarang, hari ini, Kiao sedikit lebih buruk. Untungnya, lengan surah inilah yang dibutuhkan Wang Chen. Tepatnya, itulah yang dibutuhkan Wang Yan. Kekuatan lengan surah, Wang Chen tahu. Karena Wang Yan telah menunjukkannya. Sayangnya, Kiao tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari lengan surah. Lengan surah ini terbuang sia-sia pada Kiao. Bagaimana jika itu tidak diberikan kepada kakak Wang Yan? Dua lengan surah, ditambah hati surah. Ini hampir setengah dari perlengkapan Raja Shuro. Seberapa menantangnya Wang Yan, Wang Chen sangat penasaran. Istirahatlah untukku. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak tanpa ragu-ragu. Produk. Sambil meraung, tangan Wang Chen yang memegang Kiao tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Poci. Darah tak berujung, seperti sungai yang panjang, menyembur keluar. Ah! Jeritan yang menyayat hati itu seperti sebuah mahakarya. Di tubuh Kiao, lengan surah yang membuatnya bangga dirobek oleh Wang Chen saat ini. Aura kekerasan langsung menyapu seluruh reruntuhan. Ah tidak! Dan saat lengan Shuro terkoyak, mata Kiao menjadi semakin merah, dan dia menjadi gila. Pemandangan aneh muncul saat ini. Terlihat bahwa kehidupan Kiao mengalir deras, dan rambutnya memutih dalam sekejap mata. Kulitnya cepat berkerut, dan seluruh tubuhnya tenggelam. Dalam sekejap, Kiao berubah menjadi tumpukan tulang kering. Merasa. Bahkan Wang Chen, setelah melihat pemandangan ini, mau tidak mau menghirup udara dingin. Sangat menakutkan. Ini, mungkinkah ini lengan Shuro? Melihat lengan yang memancarkan aura kekerasan di tangannya, melihat Kiao tergeletak di tanah, Wang Chen diam-diam terdiam. Bahkan jiwa ilahinya langsung hancur, menghilang tanpa jejak. Akhiran macam apa ini? Tampaknya setelah lengan Shuro ini disempurnakan, seluruh kehidupan Kiao terkondensasi di lengan Shuro. Dengan patah lengan Shuro, dia pasti akan mati. Sayang sekali, tidak ada gunanya menggunakan dia sama sekali. Awalnya, Wang Chen tidak dapat menyempurnakan orang ini menjadi arhat, dan dia bahkan ingin melemparkannya ke medan perang Shuro, sehingga Raja Shuro dapat memulihkan energinya. Tapi sekarang, ide ini pun harus ditinggalkan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menghela nafas? Aku serahkan sisi ini pada kalian. Aku akan kembali ke keluarga dulu. Setelah menghela nafas, Wang Chen melihat lengan Shuro di tangannya dan tiba-tiba berkata dengan lemah. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sepertinya juga sedang berbicara dengan seseorang. Begitu suaranya turun, sosok Wang Chen melintas dan menghilang di malam hari. Teknik yang mengerikan. Sepertinya kekuatannya meningkat lagi. Kiao ini bukan orang lemah, tapi di depan kepala keluarga Wang, dia tidak bisa lagi menahan satu pukulan pun. Ini benar-benar sebuah kehancuran. Faktanya, kami bahkan tidak bisa merasakan kekuatan kepala keluarga Wang. Dia, seberapa besar peningkatannya. Aku khawatir kali ini, dia benar-benar tidak memiliki lawan, kan? Sampai Wang Chen menghilang, beberapa sosok keluar dari kegelapan, melihat reruntuhan, melihat tumpukan tulang di tanah, semua orang saling memandang. Orang-orang ini adalah ahli dari empat keluarga besar, empat tempat suci, ras iblis, dan keluarga San. Mereka semua adalah orang-orang setingkat leluhur tua. Setelah Kiao muncul dan ditemukan, bagaimana orang-orang ini bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, mereka datang. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka harus berurusan dengan Kiao secara pribadi, tetapi tanpa diduga, Wang Chen datang. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya bisa terus bersembunyi di kegelapan. Karena itu, mereka menyaksikan pertempuran gila. Meski hanya dalam waktu singkat, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen benar-benar mengejutkan. Memikirkan kekuatan Wang Chen, semua orang terdiam. Dia terlalu kuat. Siapa yang bisa melawan Wang Chen seperti ini? Sepertinya dia sudah mencapai puncak. Sekarang, lawannya adalah orang seperti Yu Qianqiu. Atau lebih tepatnya, langitnya adalah milik medan perang tertinggi. Nenek Moyang yang jahat tiba-tiba menghela nafas dan berkata, itu benar. Ya, kata-katanya mendapat persetujuan banyak orang. Saat itu, kami membuat pilihan yang tepat untuk berdiri berdampingan dengan kepala keluarga Wang. Pilihan Tuhan yang sejati tidak pernah salah. Kata leluhur tua keluarga Zhu dengan percaya diri. Mereka mengikuti jejak dewa sejati dan Wang Chen. Ini adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka harus menghadapi ahli yang menentang surga sekarang. Sekarang, mereka berdiri bersama Wang Chen. Semakin kuat Wang Chen, semakin baik bagi mereka. Setelah mengetahui hal ini, suasana hati semua orang menjadi lebih baik. Bersihkan medan perang. Untungnya, pertempuran itu tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Kota Hong tidak terlalu terpengaruh. Kepala keluarga Wang telah kembali. Sekarang, saatnya kita meniup klakson terakhir. Kiao telah jatuh. Tampaknya musuh kita yang tersisa adalah gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Setelah bersuka cita, beberapa leluhur tua saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Kembalinya Wang Chen menandakan bahwa badai lain akan segera dimulai. Akankah ada pelangi setelah badai? Atau akankah badai itu jatuh ke jurang yang dalam? 3272 Kiao sudah mati. Di aula besar keluarga Wang, Sun Yifan bertanya sambil tersenyum saat melihat Wang Chen kembali. Sun Yifan tidak terkejut dengan kembalinya Wang Chen. Jika Wang Chen tidak kembali, itu akan menjadi masalah besar. Kiao, apakah dia sangat kuat? Apa Kiao dibandingkan dengan Wang Chen? Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan bagi Sun Yifan. Bahkan jika Wang Chen tidak mengasingkan diri dan bertemu Kiao, Kiao tidak akan punya peluang. Perlu diketahui bahwa lawan Wang Chen saat itu adalah orang-orang seperti Ke Lin dan Li Xiong. Mungkin masih ada kesenjangan antara dia dan orang-orang ini, tapi, kekuatan Wang Chen berada di urutan kedua setelah orang-orang ini. Orang-orang ini adalah tokoh teratas di medan perang. Jika lawan Wang Chen sudah menjadi orang-orang ini, bagaimana Kiao bisa melawan Wang Chen? Selain itu, Wang Chen mengasingkan diri setelah kembali dari kuil. Jelas sekali, dia telah memperoleh banyak hal. Dalam keadaan seperti ini, Kiao dan Wang Chen akan bertarung. Dia pasti akan mati. Karena itu, Sun Yifan dan yang lainnya menjadi sangat santai saat mereka menunggu. Kembalinya Wang Chen tepat waktu. Jika bukan karena kembalinya Wang Chen, Kiao akan mati hari ini. Namun, yang membunuhnya adalah orang lain. Kembalinya Wang Chen tepat waktu. Kematian Kiao oleh Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik. Senyuman Sun Yifan semakin cerah saat memikirkan hal ini. Dia meninggal. Wang Chen berkata ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Secepatnya, Sun Yifan tertawa saat mendengar kata-kata Wang Chen. Orang ini masuk ke dalam perangkap. Dia menolak mengambil jalan menuju surga. Tidak ada pintu ke neraka, tapi dia bersikeras untuk menerobos masuk. Kota Hong bukanlah tempat dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Lalu, mata Sun Yifan menjadi dingin. Dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan di kota Hong. Apakah Kiao benar-benar meremehkan keluarga Wang? Dia hanya tidak mau. Jika saya terpaksa meninggalkan tempat ini seperti anjing liar, saya juga akan melihat musuh saya untuk terakhir kalinya dan mengingatnya. Wang Chen mengerti apa yang dipikirkan Kiao. Sangat disayangkan Kiao bertemu dengan keluarga Wang, bukan Wang Chen. Hal ini menentukan nasib tragis Kiao. He he, itu benar. Hanya saja, seringkali kengganan bisa menyebabkan kematian seseorang. Sun Yifan menghela nafas. Bos, sepertinya kekuatanmu meningkat lagi. Saat ini, orang bila memandang Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meningkatkan, sedikit. Wang Chen tersenyum dan berkata, bagaimana dengan kalian? Ada banyak pertemuan yang tidak disengaja di kuil. Bagaimana kabar kalian? Wang Chen bertanya. Kita, namun, dia telah memperoleh beberapa peluang yang tidak disengaja. Namun, peluang terbesar seharusnya jatuh pada kakak Wang Yan dan Yosin Yan. Keduanya kini berada dalam pengasingan. Saya bertanya-tanya betapa menakutkannya kekuatan mereka ketika mereka keluar. Singkatnya, kalian semua adalah monster. Mulut eksentrik bergerak-gerak saat dia tersenyum pahit. Di kuil, eksentrik dan yang lainnya memperoleh peluang yang tidak disengaja. Bagi orang awam, kesempatan kebetulan seperti itu sudah cukup membuat mereka gembira. Sangat disayangkan eksentrik menghadapi Wang Chen dan Yosin Yan, sementara dia menghadapi orang-orang seperti Wang Yan. Oleh karena itu, tragedi eksentrik dan yang lainnya telah hancur. Dibandingkan dengan peluang keberuntungan yang diperoleh Wang Chen dan yang lainnya, mana yang cukup membuat orang biasa bersuka cita. Perbedaannya terlalu besar. Xin Yan seharusnya mengalami banyak kemajuan setelah kembali dari pengasingan. Hal yang sama berlaku untuk kakak. Yen Seng Yueh dan Flaming Moon Wang Chen mengerutkan kening. Yen Seng Yueh dan Flaming Moon tidaklah sederhana. Terutama Yen Seng Yueh. Sebagai penerus fin celestial, bahkan Wang Chen tidak dapat melihat kekuatannya. Terlebih lagi, siapa yang tahu metode apa yang dimiliki Yen Seng Yueh? Wang Chen tidak akan percaya bahwa Yen Seng Yueh tidak mendapatkan peluang yang tidak disengaja. Bagaimana kabarnya sekarang? Yen Seng Yueh. Pergi jalan-jalan. Peluang kebetulan yang diperolehnya tidaklah sederhana. Orang ini sangat misterius. Huff. Dia bilang dia akan membunuh Kiao. Pada akhirnya, Kiao datang mengetuk pintunya. Tapi sebelum pertarungan terakhir, orang ini akan kembali. Jika itu Flaming Moon. Saat Flaming Moon disebutkan, ekspresi eksentrik menjadi rumit. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi eksentrik merasa dia dan Flaming Moon memiliki perasaan yang aneh. Mungkin bukan hanya eksentrik yang merasakan hal ini. Orang lain yang mengikuti Wang Chen sampai ke sini dan merupakan kenalan lama Flaming Moon juga merasakan hal yang sama. Flaming Moon sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Ada pun peluang kebetulan yang didapat Flaming Moon kali ini. Tidak ada yang tahu. Namun, hal itu tidak normal. Jika tidak, Flaming Moon tidak akan kembali ke klan bis dengan tergesa-gesa dan langsung memasuki pengasingan. Bulan menyala. Mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen secara alami bisa merasakan perasaan eksentrik. Dia hanya bisa menghela nafas. Belum lagi eksentrik dan lainnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memiliki perasaan aneh tentang Flaming Moon? Bagaimanapun, dia adalah raja dari klan binatang ajaib. Dia bukan lagi si kecil sederhana seperti sebelumnya. Itu tidak sesederhana monster yang dikontrak Wang Chen. Tidak peduli apapun, Flaming Moon tidak akan menyakiti kita. Wang Chen menghela nafas. Tidak peduli apa yang terjadi pada Flaming Moon, Wang Chen sangat yakin akan hal ini. Dalam keadaan seperti itu, selama Flaming Moon baik-baik saja, mengapa Wang Chen dan yang lainnya harus peduli dengan apa yang terjadi padanya? Bagaimanapun, sebagai raja klan binatang, Flaming Moon memiliki pemikirannya sendiri dan beban berat di pundaknya. Sekarang, dia tidak bisa lagi memandang Flaming Moon seperti dulu. Bagaimana kabar Zanlin dan yang lainnya? Wang Chen bertanya lagi. Zanlin, benar. Zanlin telah kembali ke keluarga Zan. Anda dapat mengunjungi keluarga Zan ketika Anda punya waktu. Ini adalah kata-katanya yang sebenarnya. Kata Sun Yifan. Keluarga Zan, Anda harus berkunjung ketika Anda punya waktu. Wang Chen menyipitkan matanya. Tidak diragukan lagi Wang Chen sangat penasaran dengan keluarga ini. Itu adalah salah satu keluarga paling misterius. Mungkin dia bisa mengetahui banyak hal di sana. Dia harus mengunjungi keluarga Zan. Tapi sekarang bukan waktunya. Wang Chen berharap itu akan terjadi setelah pertempuran terakhir. Apa rencanamu selanjutnya? Wang Chen bertanya setelah hening beberapa saat. Dua orang tua dari Aliansi Perang Suci dan Pavilion Pembantayan Naga pasti sudah tidak sabar. Mari kita tunggu mereka mengambil inisiatif. Ini adalah pilihan terbaik. Tentu saja saya khawatir mereka akan menguji kita. Maka kita akan melakukannya. Sekarang bukan waktunya untuk pertarungan terakhir. Saat Wang Yan, Yosin Yan dan yang lainnya kembali, itu akan menjadi waktu untuk pertempuran terakhir. Semuanya sudah siap kecuali pertempuran terakhir. Dapat dikatakan bahwa inilah situasi yang dihadapi keluarga Wang. Semuanya sudah siap untuk pertempuran terakhir. Mereka hanya menunggu semua orang kembali. Terutama Wang Yan dan Yosin Yan. Mereka sangat penasaran. Seberapa besar kekuatan yang bisa mereka tunjukkan dalam pertempuran ini. Untuk saat ini, tidak perlu terburu-buru. Mereka masih perlu melihat sikap aliansi pembunuhan surga, bukan? Tidak peduli apapun, aliansi pembunuhan surga adalah sekutu terkuat keluarga Wang. Bagaimana Sun Yifan bisa melepaskan kekuatan seperti itu? Dalam pertarungan ini, Sun Yifan tidak hanya harus berhadapan dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Sikap aliansi pembunuhan surga sangat penting. Untuk saat ini, mungkin kita bisa melakukan penyisiran terakhir. Sun Yifan menyipitkan matanya. Ini bisa dianggap sebagai persiapan menghadapi hari hujan. Sun Yifan sudah mulai merencanakan medan perang setelah pertempuran terakhir. Setelah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte hancur total, dunia pasti akan berada dalam kekacauan. Kekacauan seperti ini bisa mempengaruhi kepentingan keluarga Wang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terjadi oleh Sun Yifan. Dia harus mengendalikan semua yang ada di tangannya dengan kuat. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk memulai semua hal ini. Geng naga racun tidak perlu ada lagi. Mengetahui apa yang dipikirkan Sun Yifan, Wang Chen berkata langsung. Mengenai keputusan Sun Yifan, Wang Chen tidak keberatan. Ini adalah pilihan terbaik. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh Wang Chen. Dia tidak dibutakan oleh kemenangan di depannya. Jika mereka melakukan pertempuran terakhir sekarang, itu mungkin bukan hal yang baik bagi keluarga Wang. Di sisi lain, geng naga racun memikirkan tentang kekuatan pertama yang dia temui ketika dia memasuki medan perang, memikirkan tentang tindakan mereka di kuil, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Geng naga racun, ya, saya mendapatkannya. Ini geng, aku tahu. Mereka cukup terkenal dan telah melakukan banyak hal buruk. Hanya saja karena tekanannya, banyak orang yang tidak berani berkata apa-apa. Saya yakin banyak orang akan mendukung kita jika kita berhasil menyingkirkan tumor ini. Mendengar Wang Chen menyebut geng naga racun, Sun Yifan, yang mengetahui apa yang terjadi di masa lalu dan mengetahui bahwa Wang Chen memiliki dendam dengan geng ini, mengangguk. Itu hanyalah geng naga racun. Jika hancur, biarlah. Tidak masalah. Bagi keluarga Wang saat ini, apa arti geng naga racun bagi mereka? Oh benar, aku punya beberapa petunjuk tentang masalah yang kamu minta aku selidiki. Zilan memang bersama yang mulia Laut Selatan. Terlebih lagi, mereka berada di pintu masuk Paramon Battlefield. Kekuatan tersembunyi itu seharusnya ada hubungannya dengan Yang Mulia Laut Selatan. Namun, mereka sepertinya tidak punya niat untuk berpartisipasi dalam pusaran air di medan perang. Saya tidak dapat mengetahui motif mereka. Tapi berdasarkan situasi saat ini, ini bukan kabar buruk bagi kita, bukan. Memikirkan tentang apa yang dikatakan Wang Chen kepadanya sebelum dia mengasingkan diri, Sun Yifan bergumam. Yang Mulia Laut Selatan, Zilan, kekuatan misterius itu. Sun Yifan telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki masalah ini. Apakah begitu? Wang Chen menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Apa yang Yang Mulia Laut Selatan dan Zilan coba lakukan? Apa yang diambil Zilan dari kuil ilahi? Yang paling membingungkan Wang Chen adalah apakah Hu King Sui benar-benar ada di antara mereka? Kemana perginya perici Mei? Semua ini adalah pertanyaan. Seolah-olah ada arus bawah yang melonjak di dunia ini. Arus bawah ini terkait erat dengan Wang Chen. Sayangnya Wang Chen terlalu sibuk untuk melakukan hal lain. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mencari tahu kebenarannya. Teruslah menonton. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Jangan khawatir. Sun Yifan tersenyum. Mem, kemudian diputuskan. Kali ini, saya secara pribadi akan mengirimkan klon saya untuk menangani geng naga beracun. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku mungkin perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Saya akan kembali sebelum pertempuran terakhir. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pengasingan. Pengasingan lagi. Selama pengasingan sebelumnya, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Dia telah memurnikan dua jiwa sisa raja yang saleh dan satu inkarnasi. Namun, Wang Chen belum menyelesaikan tugasnya. Atau lebih tepatnya, ada sesuatu yang sangat penting yang belum diselesaikan Wang Chen. Itu adalah tulang dewa sejati yang dia peroleh dari kuil. Itu adalah tulang jari dewa sejati. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menyempurnakan tulang jari dan menjadikannya bagian dari dirinya. Jika dia berhasil memperbaikinya, manfaatnya akan terlihat jelas. Sayangnya, hal itu akan memakan banyak waktu. Karena itu, Wang Chen tidak memaksakan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan penyempurnaan. Mungkin, Wang Chen hanya bisa mengambil langkah kecil dalam pengasingan ini. Terus, menyempurnakan sebanyak yang dia bisa. Itu adalah rencana Wang Chen. Adapun geng naga beracun, sudah waktunya klon Wang Chen berkeliling dunia. Faktanya, tiruannya sudah cukup. Dengan inkarnasi dan klon yang menjaga keluarga Wang, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk pergi ke geng naga racun. 3273 Dengan inkarnasi, peluang yang dihadapi Wang Chen tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Baru pada hari ini Wang Chen benar-benar menyadari betapa bermanfaatnya inkarnasi yang kuat baginya. Dengan inkarnasi yang menjaga keluarga Wang, Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan urusan keluarga Wang. Adapun Wang Chen, dalam keadaan seperti itu, dia bisa fokus berkultivasi dalam pengasingan. Kecuali jika pertempuran terakhir terjadi, Wang Chen tidak perlu meninggalkan dunia langit dan bumi. Tanpa terlihat, berapa banyak waktu yang diperoleh Wang Chen untuk kultivasinya. Bagi Wang Chen, yang berjuang melawan waktu, ini adalah kemenangan terbesarnya. Setelah menyerahkan lengan surah kepada Wang Yan, Wang Chen memasuki dunia langit dan bumi. Kali ini, dia ingin memurnikan tulang jari dewa sejati. Manfaat apa yang bisa diberikan oleh tulang jari dewa sejati yang dia peroleh dari kuil kepada Wang Chen? Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Dia takut dia tidak akan bisa menyempurnakan barisan itu sepenuhnya. Namun, manfaat yang akan diperolehnya pasti tidak terbayangkan. Di dunia langit dan bumi, Wang Chen diam-diam melihat kotak indah di depannya, matanya bersinar penuh gairah. Ini seharusnya menjadi salah satu peluang terbesar di kuil. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri. Tulang jari dewa sejati, peluang yang dikandungnya sungguh tak terbayangkan. Bukankah ini peluang terbesar? Mungkin itu tidak bisa dibandingkan dengan hati Shuroh, tapi itu tidak lebih buruk dari peluang lainnya. Jika dia bisa memperbaiki tulang jari ini, Wang Chen bisa menjelajahi jalan dewa sejati. Perubahan apa yang akan terjadi padanya? Memikirkan hal ini, bagaimana Wang Chen bisa ragu? Dengan mata tertutup rapat, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Energi esensi sejati dalam tubuh Xiao Chen melonjak saat mantra Kaisar Naga membentuk sebuah siklus. Dengan setiap siklus pembersihan, pikiran Wang Chen menjadi semakin jernih, memungkinkan kondisinya mencapai puncaknya. Datang! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika kondisi Wang Chen mencapai batasnya, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Asteris produk, asteris! Tangannya merobek udara, dan dalam sekejap, kotak kayu di depan Wang Chen terbuka. Tulang putih giok muncul di depan Wang Chen. Gemuruh! Saat potongan tulang putih itu terungkap ke dunia, hal itu disertai dengan teror. Auranya meledak. Aura itu seperti penguasa yang turun ke dunia. Aura itu bahkan menyebabkan seluruh dunia kian kun gemetar dan bersujud dalam ibadah. Aura yang sangat kuat. Di bawah bimbingan Zhang Xuan, energi darah di tubuhnya melonjak dengan cepat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Inikah aura Dewa Sejati? Sulit membayangkan betapa kuatnya Dewa Sejati saat itu. Jika sepotong tulang jari bisa sekuat itu, saat itu. Wajah Wang Chen serius. Api rose fins yang mengamuk. Setelah terkejut, Wang Chen dengan cepat menjadi tenang. Tidak peduli seberapa kuatnya Dewa Sejati, itu adalah urusan Dewa Sejati. Yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah menyempurnakan potongan tulang jari ini dan menjadikannya miliknya. Pilihan Wang Chen sederhana. Sama seperti bagaimana Wang Yan dan yang lainnya memperhalus lengan surah. Dia ingin menggunakan potongan tulang jari ini untuk menggantikan salah satu jarinya. Dia ingin menyatu sempurna dengan potongan tulang jari ini. Api mengamuk rose fins diaktifkan. Dalam sekejap mata, kobaran api menutupi potongan tulang jari ini. Untuk menyempurnakan potongan tulang jari ini, hal pertama yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menggunakan kekuatan api rose fins yang mengamuk untuk menghapus sisa-sisa Dewa Sejati pada potongan tulang jari ini. Jika tidak, selama gumpalan kehendak Tuhan Sejati ini ada, Wang Chen tidak akan bisa menyempurnakannya dan menjadikannya miliknya. Di tengah kobaran api hijau, potongan tulang jari Dewa Sejati yang tertutupi mulai bergetar. Keresek. Suara jernih terdengar. Tidak diketahui berapa banyak amukan api yang tersebar di mana-mana. Seluruh dunia kian kun menyajikan pemandangan kembang api yang indah. Seolah bisa merasakan bahaya dan niat Wang Chen, potongan tulang jari Dewa Sejati ini mulai meronta dan melawan. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan situasinya, Wang Chen meraum dan meningkatkan keluaran energinya. Suosh suosh suosh. Energi dunia dan tian kecil sepenuhnya dimobilisasi. Terlebih lagi, Wang Chen tidak peduli dengan harga untuk mengaktifkan energi benih bodi. Saat Wang Chen mengaktifkan energinya dengan sekuat tenaga, dibawa amukan api rose fins, Wang Chen akhirnya menekan potongan tulang jari ini. Saat berikutnya, dunia menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah pemurnian yang membutuhkan waktu tanpa akhir. Geng Naga Beracun Ya Tuhan, keluarga Wang benar-benar menyerang Geng Naga Beracun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah keluarga Wang seharusnya memulai pertempuran terakhir melawan Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga? Mengapa mereka menyerang Geng Naga Beracun? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah rumor itu benar? Geng Naga Beracun bergandengan tangan dengan Kiao untuk menyerang Wang Chen di kuil. Pada akhirnya mereka gagal. Sekarang, keluarga Wang ada di sini untuk membalas dendam. Ya, seharusnya begitu. Tidakkah kamu melihat bahwa Kiao dibunuh oleh Wang Chen? Sekarang, mayatnya tergantung di atas kota Hong. Sayang sekali ahli seperti itu memilih lawan yang salah. Kepala Geng Naga Beracun pasti ditendang oleh seekor keledai. Mereka sebenarnya ingin menyerang Wang Chen ketika keluarga Wang melawan mereka. Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Namun, jika keluarga Wang bisa memusnahkan Geng Naga Beracun, itu bagus. Geng Naga Beracun telah melakukan segala macam perbuatan jahat beberapa tahun ini. Sayangnya Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga tidak berminat menghadapi keberadaan seperti itu. Hari ini, keluarga Wang akhirnya keluar untuk bertarung. Saat Wang Chen menyempurnakan tulang jari dewa sejati di dunia Kiankun, dunia luar sedang gempar. Kita harus tahu bahwa setelah kuil ditutup dan para ahli dari keluarga Wang kembali ke posisi mereka, dalam situasi di mana pasukan pengikut Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga binasa atau berpindah pihak, semua orang di medan perang berpikir bahwa perang terakhir antara keluarga Wang dan pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte akan pecah. Ini akan menjadi pertempuran terakhir yang akan menentukan masa depan seluruh medan perang. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang mengucek mata dan dengan cemas menunggu pecahnya perang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa perang yang mereka bayangkan tidak terjadi. Sebaliknya, keluarga Wang justru menyerang geng naga beracun. Ini luar biasa. Dalam sekejap, seluruh medan perang menjadi gempar. Saat seluruh medan perang dikejutkan oleh tindakan keluarga Wang, di sisi lain, di dalam Flying Dragon Manor, suasananya tampak membeku. Flying Dragon Manor terletak di tengah medan perang, di Gunung Loyan. Gunung Loyan sangat megah dan kaya akan energi spiritual. Itu selalu menjadi tempat suci yang luar biasa. Sejak ditempati oleh geng naga beracun 100 tahun yang lalu, sebuah rumah besar dibangun di sini, rumah naga terbang. Sejak itu, wilayah dalam jarak beberapa ratus mil berada di bawah kendali Flying Dragon Manor. Flying Dragon Manor telah menjadi inti dari tempat ini. Dengan Flying Dragon Manor sebagai intinya, area dalam jarak beberapa ratus mil menjadi kota berskala besar. Dalam 100 tahun terakhir, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan geng naga beracun, posisi rumah bangsawan naga terbang juga tidak tergoyahkan. Dalam jarak beberapa ratus mil, Flying Dragon Manor bisa dikatakan menutupi langit dengan satu tangan. Banyak orang yang marah dengan Flying Dragon Manor, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, hari ini, suasana santai di Flying Dragon Manor di masa lalu telah hilang. Itu digantikan oleh awan yang sangat suram. Seolah-olah badai akan melanda istana ini kapan saja. Bajingan, keluarga Wang, kamu bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, di aula Flying Dragon Manor, terdengar raungan marah. Di aula, orang-orang berbondong-bondong. Ada lusinan anggota inti Flying Dragon Manor berkumpul di sini. Orang-orang ini adalah anggota inti dari geng naga beracun, kelompok orang dengan status tertinggi. Dulu, mereka sombong. Tapi hari ini, orang-orang ini memasang ekspresi serius di wajah mereka. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, pemimpin, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apapun. Orang-orang dari keluarga Wang berjarak kurang dari 100 mil dari sini. Begitu keluarga Wang datang ke sini, bagaimana? Bagaimana kita harus menghadapinya? Serangkaian suara cemas terdengar. Di aula, suasananya sedikit kacau. Melihat pria bertopeng perak yang memimpin, semua orang di aula mengungkapkan ekspresi cemas. Keluarga Wang. Kali ini, mereka menghadapi keluarga Wang. Meskipun Flying Dragon Manor telah diserang oleh banyak musuh dalam 100 tahun terakhir, musuh-musuh itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Terlebih lagi, di antara musuh-musuh itu, bahkan tidak ada kekuatan kelas 1. Satu-satunya saat Flying Dragon Manor merasakan sakit kepala adalah lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika kekuatan kuasi kelas 1 menyerang, yang membuat Flying Dragon Manor merasakan sedikit tekanan. Namun, pertempuran itulah yang membuat Flying Dragon Manor benar-benar terkenal di medan perang. Dalam pertempuran itu, Flying Dragon Mountain Villa tidak hanya mengalahkan kekuatan kuasi kelas 1 meskipun semua orang pesimis, mereka bahkan melancarkan serangan balik yang gila-gilaan. Hanya dalam tiga hari, mereka bahkan mencabut kekuatan kuasi kelas 1 itu. Mereka menjadi terkenal setelah pertempuran itu. Setelah pertempuran itu, reputasi Flying Dragon Manor mencapai puncaknya. Setelah pertempuran itu, geng naga beracun diam-diam berkembang, menyebarkan tentakel mereka ke banyak tempat. Misalnya, kota Lin, dan banyak tempat lainnya. Tantangan itu merupakan peluang bagi Flying Dragon Villa. Tapi, bagaimana dengan kali ini? Tantangan ini jelas merupakan bencana bagi Flying Dragon Villa. Sebab, mereka akan menghadapi ahli sejati. Keluarga Wang, ini adalah kekuatan tertinggi di medan perang. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Bagaimana dengan aliansi sembilan kota? Ini adalah kekuatan kelas 1 di medan perang, dan bahkan bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas. Namun, aliansi sembilan kota dicopot oleh keluarga Wang, tanpa meninggalkan jejak. Dibandingkan dengan aliansi sembilan kota, apa itu Flying Dragon Manor dan Poisonous Dragon Gang mereka? Itu bahkan bukan kekuatan kelas 1, paling banyak merupakan kekuatan kuasi kelas 1. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada geng naga beracun. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang di aula berubah menjadi jelek. Aliansi sembilan kota, keluarga Gu, dan keluarga Gunung Yin Yu akan menjadi panutan mereka. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Wang. Apa yang bisa dilakukan geng naga beracun? Mungkinkah mereka masih mengharapkan keajaiban? Seluruh aula sepertinya telah memasuki musim dingin. 3.274 Suasana di aula Flying Dragon Manor sangat berat. Semua orang memusatkan perhatian pada pria bertopeng perak itu. Mungkin hanya dia yang bisa menyelamatkan Flying Dragon Manor. Karena dia adalah pemilik Flying Dragon Manor dan pemimpin geng naga beracun. Identitasnya misterius, dan dia kuat. Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka berapa banyak orang dari keluarga Wang yang ada di sini? Di bawah tatapan semua orang, pria bertopeng perak yang memimpin tetap terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah hal yang paling penting. Serangan keluarga Wang seperti hujan lebat yang membuat orang sulit bernapas. Sekarang, semuanya tergantung seberapa deras hujannya. Keluarga Wang, banyak orang di sini, lebih dari seratus orang. Saya mendengar bahwa anggota inti keluarga Wang ada di sini. Saya mendengar bahwa Wang Chen juga ada di sini. Para leluhur dari empat keluarga, empat tanah suci, dan iblis semuanya ada di sini. Keluarga Wang jelas tidak menahan diri. Mereka akan menelan kita utuh-utuh. Mendengar pertanyaan pria bertopeng perak itu, aula menjadi gempar. Dapat dikatakan bahwa klan Wang tidak meninggalkan harapan apapun untuk Flying Dragon Villa kali ini. Itulah yang membuat orang merasa putus asa. Keluarga Wang, tampaknya mereka bertekad untuk menghancurkan Flying Dragon Manor. Wajah pria bertopeng perak itu menjadi gelap ketika mendengar komentar orang-orang di bawah. Dia tidak menyangka keluarga Wang menjadi begitu kuat. Sialan Wang Chen, kita seharusnya membunuhnya. Aku tidak menyangka pertempuran di kota Lin akan meninggalkan bencana sebesar ini. Kami meremehkan keluarga Wang dan Wang Chen. Memikirkan situasi saat ini, orang-orang diaulah semakin menghela nafas. Seberapa lemahnya Wang Chen ketika mereka berada di kota Lin. Sayangnya geng naga beracun tidak menganggap serius Wang Chen saat itu. Mereka tidak menyangka Wang Chen akan tumbuh begitu cepat, dan mereka tidak menyangka Wang Chen akan tumbuh setinggi itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuh Wang Chen dengan segala cara di kota Lin hari itu. Bagaimana bencana ini bisa terjadi? Hal ini membuat banyak orang diam-diam menyesali keputusannya. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bagaimana reaksi orang-orang di bawah sana? Setelah menarik nafas dalam-dalam, pria bertopeng perak itu bertanya. Dia tahu tentang situasi keluarga Wang. Tapi bagaimana dengan situasinya sendiri? Dengan datangnya bencana, pasti akan ada arus bawah yang melonjak di dalam Flying Dragon Manor. Apa situasi spesifiknya? Ini adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh pria bertopeng perak. Tidak baik. Keluarga Wang datang dengan meriah. Kita sudah terjerumus ke dalam situasi yang sangat pasif. Banyak dari mereka bahkan bersiap untuk melarikan diri. Semua orang panik. Saya khawatir ketika tentara keluarga Wang menyerang, kita akan runtuh dalam sekejap. Berbicara tentang situasi Flying Dragon Mountain Villa, semua orang menunjukkan ekspresi khawatir. Villa Gunung Naga Terbang telah berada di bawah tekanan tinggi selama bertahun-tahun, itulah sebabnya mereka memiliki kendali mutlak atas area dengan keliling ratusan mil. Ini adalah arus bawah. Namun, Flying Dragon Mountain Villa sangat kuat di masa lalu, dan mereka telah menekan arus bawah ini. Sekarang setelah keluarga Wang datang, mereka tidak tahu bagaimana arus bawah ini akan terus melonjak. Masalah yang selama ini tersembunyi akan muncul sepenuhnya. Setidaknya, menurut informasi yang mereka terima, banyak dari mereka yang sudah bersiap untuk melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan bersiap mengungsi ke keluarga Wang. Ini adalah situasi yang sangat buruk. Bisa dibilang Flying Dragon Mountain Villa kini berada di tepi-tebing. Itu bisa jatuh ke dalam jurang kapan saja. Kami tidak bisa menahan serangan keluarga Wang. Pada saat ini, ketika orang banyak sedang berdiskusi, lelaki tua yang duduk di kursi pertama di sebelah kanan tiba-tiba berbicara. Sebelumnya, dia menutup matanya, seolah-olah dia linglung. Namun, pada saat ini, ketika lelaki tua itu berbicara, semua orang terdiam. Tidak ada yang berani mengabaikan kata-kata lelaki tua itu. Dia bisa dikatakan orang kedua setelah pemimpin geng di Flying Dragon Mountain Villa. Dia adalah sosok nomor dua dari geng naga beracun. Dia juga ahli strategi dari geng naga beracun. Kata-kata lelaki tua itu membuat ekspresi semua orang berubah. Bahkan dia berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana menurutmu? Pria bertopeng perak itu bertanya. Melihat lelaki tua itu, lelaki bertopeng perak itu sepertinya melihat harapan. Berapa banyak masalah yang telah dibantu oleh ahli strategi ini untuk diselesaikan oleh geng naga beracun di masa lalu? Mungkin dia punya cara. Carilah perlindungan di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Menghadapi pertanyaan pria bertopeng perak itu, lelaki tua itu tidak membuang waktu dan langsung menjawab. Keluarga Wang, huh, memang terlihat seperti tren umum, namun permasalahan internal mereka tentu tidak sedikit. Yang perlu kita lakukan adalah menghindarinya. Ketika semangat keluarga Wang melemah, masalah internal mereka akan meletus dengan sendirinya. Pada saat itu, ini akan menjadi kesempatan kita, dan kesempatan seluruh dunia. Saya yakin Pavilion Pembantayan Naga dan Gunung Sainte dapat melihat ini dengan jelas. Orang tua itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Aliansi keluarga Wang mencakup empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Infinix, ras iblis, sekolah Singchen, keluarga Singyue, ras binatang buas. Terlalu banyak kekuatan yang dikumpulkan, yang mengakibatkan situasi saat ini. Jika tidak, tidak peduli betapa menantangnya Wang Chen, bagaimana dia bisa melawan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Dengan melakukan ini, keluarga Wang akan dapat meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tapi mereka juga menanam bom. Terutama kerjasama dengan Heaven Murder Alliance. Di bawah kejayaan keluarga Wang, sudah ada arus bawah yang melonjak. Dan sekarang, semua arus bawah masih tertahan karena dua alasan. Pertama, karena Wang Chen. Orang-orang ini bersatu karena Wang Chen. Dengan adanya Wang Chen, orang-orang ini masih bisa berperilaku baik. Tetapi jika Wang Chen jatuh, orang-orang ini pasti akan terkoyak. Kedua, setelah gambaran besarnya terpampang di hadapan mereka, manfaat menjadi prioritas utama. Setiap orang terikat oleh manfaatnya. Kedua alasan ini menekan terlalu banyak masalah internal keluarga Wang. Tapi ini semua adalah bahaya laten bagi keluarga Wang. Bahaya yang cukup membuat keluarga Wang runtuh. Oleh karena itu, keluarga Wang bukanlah ember besi. Mereka bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka punya kelemahan, mereka punya kelemahan fatal. Selama mereka bisa memahami dua poin ini, geng naga racun mereka masih punya jalan keluar. Sekarang, keunggulan keluarga Wang berada pada puncaknya. Pada saat ini, melawan keluarga Wang tidak diragukan lagi berarti mencari kematian. Tetapi jika mereka menghindari keunggulan ini, mungkinkah ini akan menjadi peluang bagi geng naga racun? Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya bijak. Maksudmu? Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan tubuh lelaki bertopeng perak itu bergetar. Jejak kegembiraan muncul di matanya saat dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Penasihat, ini untuk bekerja sama dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Mereka akan setuju. Pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Mereka, air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Sekarang, sisanya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi ragu. Pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Bekerja sama dengan mereka, bisakah ini berhasil? Jangan lupa bahwa pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte sudah berada dalam situasi genting. Yang lebih penting lagi, air yang berada jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Bukankah sudah terlambat untuk bekerja sama dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte sekarang? Benar, Maksudku adalah bekerja sama dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Masalah yang bisa saya lihat, tidak ada alasan mengapa pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte tidak bisa melihatnya. Apakah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte benar-benar akan dihancurkan? Ini hanyalah penilaian yang salah dari terlalu banyak orang. Jangan lupa bahwa pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte masih memiliki dua orang tua itu. Selama kedua orang tua itu masih hidup, tidak ada yang berani mengatakan bahwa pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte telah selesai. Bahkan keluarga uang pun tidak bisa. Mengapa keluarga uang masih belum bergerak? Seberapa jelas keuntungan yang dimiliki keluarga uang sekarang? Seberapa sepikah gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga yang ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri? Keluarga uang dapat sepenuhnya menyapu bersih mereka. Tapi Wang Chen menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menghadapi kami. Mengapa demikian? Karena mereka juga takut pada dua orang tua itu. Jadi, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sama sekali tidak berguna seperti yang terlihat di permukaan. Keajaiban yang bisa diciptakan oleh kedua orang tua itu sungguh tak terbayangkan. Jika saya tidak salah, mereka akan mengambil tindakan. Terlebih lagi, begitu kedua orang tua itu bergerak, mereka pasti akan memberikan pukulan fatal pada keluarga Wang. Wang Chen pasti akan mati. Pada saat itu, inilah saatnya untuk membalikkan keadaan. Terhadap kekhawatiran semua orang, lelaki tua itu sangat percaya diri. Kilatan melintas di matanya, jadi, bekerja sama dengan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga adalah pilihan terbaik. Menambahkan bunga kebrokat tidak sebaik mengirimkan arang ke salju. Saat ini, jika geng naga racun kita berdiri di sisi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, manfaat yang bisa kita peroleh di masa depan tentu bisa kita bayangkan. Kita pasti akan mengalami kebangkitan yang meroket. Adapun air yang jauh tidak mampu memadamkan api di dekatnya. Ini bukan masalah. Rumah naga terbang. Keluarga Wang menginginkannya. Berikan saja pada mereka. Kami akan pergi sekarang. Hanya bawa anggota inti dan pergi. Selama orang-orang ini ada di sini, geng naga racun kita akan tetap ada di sini. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Ya, sekarang pasukan keluarga Wang ada di depan mereka. Mustahil bagi mereka untuk mundur tanpa cedera. Tapi selama anggota inti ada di sini, geng naga racun akan tetap ada di sini. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Bukankah keluarga Wang seperti ini di masa lalu? Tanpa kehancuran, tidak ada pembangunan. Setelah kehancuran, ada pembangunan. Untuk menghadapi gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, keluarga Wang bahkan dapat dengan mudah menyerahkan aliansi sembilan kota ke aliansi pembunuhan surga. Sebagai perbandingan, apa itu Flying Dragon Manor? Aliansi sembilan kota, yaitu sembilan kota, mendominasi suatu wilayah. Berapa banyak usaha dan usaha yang dilakukan keluarga Wang untuk mendapatkan aliansi sembilan kota? Namun, ketika mereka memberikannya, mereka bahkan tidak mengerutkan kening. Keberanian inilah yang memberi kesempatan pada keluarga Wang. Mereka mengikat aliansi pembunuhan surga dengan erat di sisinya, dan bahkan mendorong aliansi pembunuhan surga ke garis depan, langsung melawan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Seberapa besar keuntungan yang dimiliki keluarga Wang? Kebangkitan sebenarnya dari keluarga Wang ada dalam kolaborasi ini. Hanya dengan kemauan Anda dapat memperolehnya. Inilah jalan yang ingin dilalui orang tua itu. Pada saat ini, ketika semua orang takut pada keluarga Wang, geng naga racun yang membelot ke gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga baik untuk gunung Sainte, dan pavilion pembantaian naga tidak punya alasan untuk menolak. Ini adalah pertaruhan besar. Keuntungan yang bisa didapat di kemudian hari pasti bikin orang jadi gila. Geng naga racun membutuhkan keberanian seperti ini. Setelah mengungkapkan pikirannya, lelaki tua itu kembali ke tempat duduk aslinya, menyipitkan mata, dan tidak berbicara lagi. Seolah-olah orang yang baru saja berbicara bukanlah dia. Dia hanya menunggu. Menunggu untuk membantunya membuat keputusan. 3275 Saat lelaki tua itu terdiam, seluruh Aula menjadi sunyi-senyap. Harus dikatakan bahwa dampak perkataan lelaki tua itu terlalu besar. Semua orang tidak bisa tidak berpikir keras. Mungkinkah ini benar-benar sebuah jalan? Menurutku tidak apa-apa. Kami tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahan lagi dengan Flying Dragon Villa. Setelah lama terdiam, akhirnya seseorang berbicara. Jika ada satu, pasti ada dua. Dalam sekejap, seperti rangkaian kilat, semua orang mulai berdiskusi. Ya, pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Kedua kekuatan ini adalah harapan terakhir mereka. Seperti yang dikatakan penasihat militer, keluarga uang tidak berani menyentuh gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga karena keberadaan dua orang tua itu. Itu juga karena keberadaan dua orang tua itulah yang membuat pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte masih memiliki peluang. Saat ini, jika mereka mengandalkan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Ini adalah peluang besar. Dalam waktu singkat, semua orang tampaknya telah mencapai konsensus dan memilih mendukung keputusan penasihat militer tersebut. Kalau begitu, sudah diputuskan. Melihat semua orang telah mengambil keputusan, pria bertopeng perak itu berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Tidak hanya semua orang menganggap metode penasihat militer itu bagus, bukankah dia juga sama. Tinggalkan vila naga terbang. Huff! Jika keluarga uang menginginkannya, berikan saja kepada mereka. Pria bertopeng perak itu menarik nafas dalam-dalam, membanting meja, dan berdiri. Sekarang, besiaplah dan tinggalkan tempat ini menuju gunung Sainte. Melihat ke arah kerumunan, pria bertopeng perak itu melanjutkan. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia akan melaksanakannya dengan tegas. Dalam situasi saat ini, bagi pria bertopeng perak, setiap detik mereka berada di sini berarti satu detik lagi bahaya. Keluarga uang, aku akan memberikan Flying Dragon Manor ini kepadamu terlebih dahulu. Di masa depan, aliansi sembilan kota anda akan menjadi milik geng naga beracun saya. Pria bertopeng perak itu menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Jika mereka bisa mengikuti pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte untuk membalikkan keadaan, mengapa aliansi sembilan kota tidak bisa jatuh ke tangan geng naga beracun. Dibandingkan dengan aliansi sembilan kota, vila naga terbang bukanlah apa-apa. Memikirkan semua ini, suasana hati pria bertopeng perak itu tiba-tiba membaik. Di bawah topeng, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kamu menginginkan aliansi sembilan kota milikku. Sombong sekali. Namun, sebelum pria bertopeng perak itu sempat tersenyum, suara dingin terdengar dari luar aulah, menyebabkan pria bertopeng perak itu membeku. Siapa ini? Sial, apa yang terjadi? Tidak bagus, itu keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini. Suara yang tiba-tiba itu tidak hanya membuat wajah pria bertopeng perak itu menjadi kaku, tapi juga menyebabkan semua orang di aulah yang baru saja menghela nafas lega menghirup udara dingin. Ekspresi mereka berubah drastis. Keluarga Wang. Segera, semua orang menyadari bahwa keluarga Wang lah yang telah tiba. Saat ini, jika orang yang muncul di sini dan mengucapkan kata-kata seperti itu bukanlah anggota keluarga Wang, lalu siapa orangnya? Memikirkan hal ini, hati banyak orang jatuh ke dasar. Mengapa anggota keluarga Wang muncul di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka masih berada seratus mil jauhnya? Bagaimana dia membiarkan mereka hidup? Siapa? Keluar. Dengan wajah muram, mata pria bertopeng perak itu setajam pedang. Dia mendengus dingin sambil melihat keluar aulah. Siapa yang datang ke sini? Keluarlah jika kamu punya nyali. Aura pria bertopeng perak itu melonjak, siap menyerang kapan saja. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Begitu suara pria bertopeng perak itu turun, sesosok tubuh perlahan masuk dari luar aulah. Hai. Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, seluruh aulah sepertinya telah berubah menjadi gudang es. Rasa dingin menyerbu hati setiap orang tanpa terkendali, membuat mereka merasa putus asa. Itu kamu. Pupil mata pria bertopeng perak itu tiba-tiba menyusut. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Itu Wang Chen. Mengapa Wang Chen ada di sini? Sialan, Wang Chen, hei, hei. Seluruh aulah bergejolak. Wang Chen. Saat ini, sosok yang muncul di depan mereka bukanlah Wang Chen. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Chen lah yang datang ke sini secara langsung. Tidak ada yang menyangka Wang Chen akan benar-benar muncul di sini. Menurut berita yang diterima geng naga beracun, Wang Chen mungkin datang ke Flying Dragon Manor. Namun, dia masih berada seratus mil jauhnya. Bagaimana mungkin? Melihat Wang Chen, aura putus asa mulai menyebar. Betapa buruknya reputasi Wang Chen. Dia adalah penerus dewa sejati, seseorang yang bisa melawan gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Dia adalah seorang ahli yang telah membunuh Tuan Muda Ketiga. Jika dia datang ke sini, siapa yang bisa menghentikannya? Orang-orang yang baru saja melihat secerca harapan merasa putus asa. Wang Chen, bagaimana mungkin Anda bisa muncul di sini? Bukankah kamu masih seratus mil jauhnya? Setelah terkejut, pria bertopeng perak itu memandang Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Wang Chen, bagaimana Anda memasuki Flying Dragon Manor kami? Di mana orang-orang di rumah kita? Banyak orang berteriak kebingungan. Ini adalah istana naga terbang. Meskipun Flying Dragon Manor tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wang. Namun, di kawasan inti ini, tidak semua orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, mustahil baginya untuk datang ke sini tanpa ada yang menyadarinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang melihat ke luar Aula dengan bingung. Hahaha, istana naga terbang. Mengapa? Apakah sulit untuk masuk? Flying Dragon Manor biasa saja. Namun, keraguan geng naga beracun tidak bertahan lama. Karena segera, sebelum Wang Chen dapat menjawab, beberapa tawa terdengar dan memberitahu semua orang jawabannya. Tidak hanya Wang Chen yang datang, anggota keluarga Wang lainnya juga datang. Beberapa sosok melintas dan muncul di luar Aula, berdiri di samping Wang Chen. Jiang Chen Yuan. Kuang Ren. Pisau pemecah langit. Melihat angka-angka itu, wajah banyak orang berubah. Orang-orang ini adalah anggota inti dari keluarga Wang. Saat keluarga Wang mengejutkan seluruh medan perang, anggota inti keluarga Wang telah menjadi terkenal. Siapa yang tidak mengenal mereka? Mengapa orang-orang ini datang ke sini? Di mana orang-orang di Flying Dragon Manor kita? Melihat sosok itu, pria bertopeng perak, yang telah kehilangan harapan terakhirnya, bertanya dengan ekspresi jelek. Orang-orangmu, haha, maksudmu pengawalmu kan? Maaf, orang-orang ini sudah menyerah. Kuang Ren berkata sambil tersenyum. Ada sedikit senyuman lucu di wajahnya. Itu benar, para penjaga Flying Dragon Manor telah menyerah saat mereka melihat Wang Chen. Mustahil. Bagaimana rakyat kita bisa menyerah? Apa yang kamu lakukan? Kata-kata Kuang Ren seperti guntur, membuat wajah banyak orang menjadi semakin pucat. Menyerah. Bagaimana mungkin? Apalagi dalam situasi sepi seperti ini. Mengapa tidak? Haha, bagaimana jika saya mengatakan bahwa kapten penjaga Flying Dragon Manor adalah penjaga rahasia keluarga Wang? Kuang Ren tersenyum main-main. Itu benar, inilah alasan utama mengapa Wang Chen dan yang lainnya bisa muncul di sini dengan tenang. Penjaga rahasia keluarga Wang ada di mana-mana. Ini adalah sesuatu yang disaksikan oleh banyak orang di medan perang. Para penjaga rahasia adalah kartu truf terbesar keluarga Wang. Tidak ada yang tahu di mana orang-orang ini berada. Namun, orang-orang ini sepertinya ada di mana-mana. Geng Naga Beracun, sebagai salah satu musuh Wang Chen, dengan kecerdasan Sun Yifan, bagaimana mungkin dia tidak membuat pengaturan apapun. Atau lebih tepatnya, setelah mengetahui dendam antara Wang Chen dan Geng Naga Beracun beberapa tahun yang lalu, Sun Yifan telah memasang jebakan di Geng Naga Beracun. Para penjaga rahasia telah menyusup ke Geng Naga Beracun pada saat itu. Sekarang, penjaga rahasia yang menyusup ke Poisonous Dragon Manor memiliki status yang tinggi. Salah satu dari mereka bahkan menjadi kapten penjaga Flying Dragon Manor. Sekarang keluarga Wang telah datang ke sini, bagaimana mungkin dia tidak berperan? Apa? Kata-kata Kuang Ren seperti guntur bagi orang-orang di Geng Naga Beracun. Kapten penjaga sebenarnya, anggota keluarga Wang. Kapten penjaga bertanggung jawab atas keselamatan seluruh Flying Dragon Manor. Di Geng Naga Beracun, kapten penjaga adalah pelindung. Statusnya berada di urutan kedua setelah pemimpin geng, penasihat militer, dan beberapa tetua. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki status yang mulia. Namun, orang seperti itu sebenarnya adalah anggota keluarga Wang. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Sungguh hawa dingin yang menusuk tulang. Seberapa menantangkah keluarga Wang? Pemimpin keluarga Wang. Wang Chen. Langkah bagus. Langkah yang sangat bagus. Kapten penjaga. He he, pantas saja ahli seperti itu dikejar oleh orang lain dan masuk ke Geng Naga Beracun beberapa tahun yang lalu. Sepertinya Anda sudah membuat pengaturan. Saya rasa Anda sudah tahu bahwa hari ini akan tiba, bukan? Itu memang rencana yang sangat cermat. Sepertinya kita semua telah tertipu kali ini. Pasukan keluarga Wang yang jaraknya ratusan mil hanyalah tipuan yang membingungkan kita, bukan? Ketika semua orang putus asa, penasihat militer dari Geng Naga Beracun, yang duduk dengan tenang, berdiri. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan sikap mencela diri sendiri. Geng Naga Beracun, Anda harus tahu bahwa dendam antara Anda dan saya akan selesai cepat atau lambat. Wang Chen tanpa ekspresi. Semua ini diatur oleh Sun Yifan. Namun, bukankah itu juga niat Wang Chen? Geng Naga Beracun hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena meremehkan keluarga Wang. He he, benar sekali. Saat itu, Geng Naga Beracun kita hampir membunuh pemimpin keluarga Wang dan mengejar pemimpin keluarga Wang. Kebencian ini terbentuk. Namun, saya tidak menyangka keluarga Wang akan tetap membuat pengaturan ketika mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Saya malu dengan inferioritas saya dalam aspek ini. Sun Yifan memang ahli strategi, memperhitungkan segala kemungkinan. Pemimpin keluarga Wang benar-benar orang yang luar biasa. Hari ini, Geng Naga Beracun kita sepertinya telah berakhir. Orang tua itu menghela nafas sambil menatap Wang Chen dan bertanya. Pada titik ini, situasinya sudah jelas. Dari dalam keluar, Geng Naga Beracun tidak memiliki harapan sama sekali. Bagaimana keluarga Wang akan menghadapi mereka selanjutnya? Melihat Wang Chen, Lelaki Tua itu sepertinya menunggu jawaban Wang Chen. Geng Naga Beracun tidak perlu ada lagi. Mendengar kata-kata Lelaki Tua itu, Wang Chen mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Geng Naga Beracun tidak perlu ada lagi. Inilah tujuan kunjungan Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menatap pria bertopeng perak dengan tatapan mematikan. Pria bertopeng perak inilah yang ingin membunuhnya, bukan. Dia adalah pemimpin Geng Naga Beracun. 3276 Geng Naga Beracun tidak perlu lagi ada. Suara Wang Chen tidak keras, tapi kata-katanya menyebabkan seluruh adegan membeku. Suara mendesing. Semua anggota Geng Naga Beracun menjadi pucat saat ini. Aura keputusasaan menyelimuti mereka. Mereka semua sangat jelas mengenai arti dibalik kata-kata Wang Chen. Pada saat ini, semua orang merasa sangat kecil. Berdiri di depan mereka, Wang Chen seperti gunung besar, menekan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Seluruh ruang dan waktu membeku saat ini. Hei hei, pemimpin keluarga Wang, kamu benar-benar bicara besar. Mendengar kata-kata Wang Chen, setelah lama terdiam, pria bertopeng perak itu tiba-tiba tertawa. Pemimpin keluarga Wang, kamu adalah pahlawan. Aku tahu Geng Naga Beracun tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Namun, saya mendengar bahwa pemimpin keluarga Wang sangat berkuasa. Saya ingin tahu apakah saya bisa menyaksikannya. Kemudian, melihat ke arah Wang Chen, mata pria bertopeng perak itu bersinar dengan cahaya redup saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat menyelimuti Wang Chen. Boom! Aura kuat menyebar, langsung membalikkan seluruh aula. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, Kuang Ren dan yang lainnya yang berdiri di samping Wang Chen terkejut dan berkata dengan suara yang dalam. Aura yang sangat kuat, aura yang mendominasi. Pemimpin Geng Naga Beracun tidak bisa dianggap remeh. Untuk memiliki aura yang begitu kuat, kekuatannya luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Setidaknya, dari aura yang dikeluarkan oleh pemimpin Geng Naga Beracun, Kuang Ren dan yang lainnya tidak berpikir bahwa mereka adalah tandingannya. Ini, kekuatan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan sejati sang pemimpin? Pantas saja tak satu pun dari orang-orang ini yang melihat kekuatan penuh sang pemimpin. Dia sebenarnya telah mencapai ketinggian seperti itu. Tidak hanya Kuang Ren dan yang lainnya, bahkan anggota Geng Naga Beracun pun terkejut dan berseru saat merasakan aura pria bertopeng perak. Pria bertopeng perak adalah pemimpin Geng Naga Beracun. Namun, di dalam Geng Naga Beracun, dia sangat misterius. Tidak banyak orang yang melihatnya beraksi. Itu karena sebagian besar orang yang melihatnya bertarung sudah mati. Beberapa orang yang masih hidup belum pernah melihat pria bertopeng perak itu menunjukkan kekuatan penuhnya. Kekuatan pria bertopeng perak selalu menjadi misteri. Banyak orang mengira pemimpin Geng mereka akan sangat berkuasa. Namun, berapa banyak dari mereka yang mengira bahwa pemimpin mereka akan begitu berkuasa? Kultivasi ulang sembilan kali. Merasakan kekuatan pemimpin Geng Naga Beracun, mata Wang Chen menyipit saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini adalah kecelakaan. Sembilan budidaya kembali, tampaknya semua orang di medan perang telah meremehkan Geng Naga Beracun. Wang Chen sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Meskipun nama dunia ini disebut Battlefield, meskipun ada banyak ahli di Battlefield ini, mereka yang telah berkultivasi sembilan kali pasti adalah orang-orang yang berdiri di puncak. Dengan ahli yang mengawasinya, vaksi manapun akan memiliki kualifikasi untuk menjadi vaksi kelas satu. Jelas sekali, Geng Naga Beracun memiliki kekuatan-kekuatan kelas satu. Namun, mereka belum pernah benar-benar melangkah ke ambang batas kekuatan kelas satu. Mengapa ini terjadi? Itu karena pria bertopeng perak menyembunyikan kekuatannya. Apa yang ingin dia lakukan? Dilihat dari anggota Geng Naga Beracun yang diatemui di kuil, mereka sangat kuat. Termasuk pria bertopeng perak, Wang Chen menyipitkan matanya. Sepertinya banyak orang yang meremehkanmu. Wang Chen berkata dengan dingin. Pemimpin keluarga Wang tidak pernah meremehkan kita, bukan? Kalau tidak, bagaimana pemimpin keluarga Wang bisa datang ke Geng Naga Beracun kecil kita? Mengapa keluarga Wang menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat tabir asap sehingga Geng Naga Beracun kita tidak punya harapan? Mendengar kata-kata Wang Chen, pria bertopeng perak itu mencibir. Itu benar, dia menyembunyikan kekuatannya. Namun, meskipun dia telah menipu seluruh medan perang, dia gagal menipu Wang Chen. Hal inilah yang membuat pria bertopeng perak itu enggan. Dia bahkan siap menyerahkan Flying Dragon Manor. Apa artinya menyerahkan Flying Dragon Manor? Terlebih lagi, bagi pria bertopeng perak, itu berarti kerja kerasnya selama ratusan tahun akan sia-sia. Namun, dia memilih untuk melakukannya. Dia hanya ingin menyimpan harapan. Namun, sayang sekali keluarga Wang telah sepenuhnya menghilangkan secercah harapan ini. Bagaimana mungkin pria bertopeng perak itu tidak marah? Dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Kini, pria bertopeng perak hanya ingin bertarung dengan Wang Chen. Keluarga Wang Ku, itu hanya suatu kebetulan. Mendengar perkataan pria bertopeng perak itu, Wang Chen menghela nafas. Ini benar-benar sebuah kecelakaan. Wang Chen hanya merasa bahwa geng naga beracun itu tidak sederhana. Terlebih lagi, ini adalah permusuhan antara Wang Chen dan geng naga beracun. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak datang ke geng naga beracun? Adapun kekuatan pria bertopeng perak itu, Wang Chen benar-benar tidak menduganya. Sembilan budidaya ulang. Tepatnya, dia berada pada tahap akhir dari sembilan budidaya ulang, atau bahkan lebih kuat. Siapa sangka pemimpin geng naga beracun menyembunyikan kekuatannya begitu dalam? Jika Wang Chen tidak datang secara pribadi, rencana keluarga Wang mungkin tidak akan berhasil. Bahkan Sun Yifan pun dibutakan olehnya. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Terserah kamu, mari kita akhiri hal ini di antara kita. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang pria bertopeng perak dan berkata dengan suara yang dalam. Karena pihak lain meminta untuk bertarung, Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak, bukan? Bahkan jika pihak lain tidak mengatakannya, Wang Chen juga memiliki pemikiran ini. Haha bagus, bagus, kepala keluarga Wang, kalau begitu, ayo bertarung. Melihat Wang Chen menyetujui permintaannya, mata pria bertopeng perak itu berbinar dan dia tertawa. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, sosok pria bertopeng perak itu melintas, menuju keluar Aula. Ayo pergi. Melihat pria bertopeng perak berlari menuju Raja Aula, Wang Chen tidak menghentikannya. Sosoknya bersinar, dan dia mengikuti. Wang Chen tidak khawatir pria bertopeng perak itu akan melarikan diri. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tidak banyak orang yang bisa melarikan diri darinya. Pada saat ini, itu hanyalah inkarnasi dari Wang Chen. Meskipun tubuh asli Wang Chen sedang menyempurnakan tulang jari dewa sejati di dunia kosmos. Terus. Suosh suosh suosh. Angin menderu. Itu adalah ngarai di sisi timur Gunung Loyan. Di kedua sisi ngarai terdapat tebing terjal. Di dalam ngarai, Wang Chen dan pria bertopeng perak berdiri di jalan buntu. Ayo, biarkan saya melihat kekuatan Anda. Pemimpin geng naga beracun, biarkan saya melihat seberapa kuat Anda. Di tengah angin dingin, menatap pria bertopeng perak itu, Wang Chen mendengus, wajahnya tanpa ekspresi. Maumu, saya juga ingin melihat seberapa kuat penerus dewa sejati. Mendengar perkataan Wang Chen, pria bertopeng perak itu tertawa. Membunuh. Saat suaranya jatuh, sosok pria bertopeng perak itu melintas dan langsung menerkam ke arah Wang Chen. Aduh. Sosoknya bersinar. Gelombang udara yang dahsyat meledak. Seluruh ngarai mulai berguncang akibat kekuatan ledakan ini. Cepat, cepat, cepat. Kecepatan pria bertopeng perak itu mencapai tingkat yang menakutkan. Serangkaian bayangan tertinggal. Untuk sesaat, pria bertopeng perak itu sepertinya ada di mana-mana di seluruh ngarai. Hancurkan kosmos. Mendengus dingin sepertinya datang dari segala arah di ngarai. Tepuk, tepuk, tepuk. Bersamaan dengan dengusan dingin ini, tepuk tangan memekatkan telinga datang. Angin palem yang bersiul berubah menjadi guntur, menyapu seluruh dunia. Sungguh kekuatan supernatural yang mendominasi. Hancurkan kosmos. Saya khawatir jika Anda benar-benar mengembangkan kekuatan magis ini hingga ekstrim. Anda benar-benar dapat menghancurkan alam semesta ini. Murid Wang Chen tiba-tiba menyusut saat dia merasakan angin palem yang kejam dan melihat bayangan palem yang terbang ke arahnya dari seluruh langit. Sembilan budidaya ulang Dai Feng. Apakah ini kekuatanmu? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, aura pria bertopeng perak melonjak ke puncak sembilan budidaya ulang. Ini seharusnya menjadi batasannya. Puncak dari sembilan budidaya ulang, kekuatan seperti itu, di pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, jelas merupakan ahli tingkat leluhur tua. Ditambah dengan kekuatan supernatural yang sangat kuat ini, pria bertopeng perak bahkan mungkin bisa mengenai seseorang yang telah menyelesaikan sembilan budidaya ulang. Hal ini membuat Wang Chen semakin terkejut. Untungnya, aku bertemu denganmu hari ini. Jika itu sebulan yang lalu. Saya khawatir meskipun Wang Chen datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda. Wang Chen berdiri di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanyalah inkarnasi, dan kekuatannya pasti lebih rendah dari tubuh aslinya. Jika dia tidak muncul sebulan yang lalu, dan tubuh asli Wang Chen datang ke sini, Wang Chen tidak akan memiliki peluang menang melawan pria bertopeng perak. Dia bahkan mungkin dirugikan. Pada saat itu, kekuatan tempur Wang Chen hanya sebanding dengan tahap akhir dari sembilan budidaya ulang. Paling-paling, dia bisa melawan puncak sembilan budidaya ulang. Menghadapi pria bertopeng perak sekarang, jelas akan sangat sulit bagi Wang Chen. Tapi sekarang. Sekarang berbeda. Sekarang, jika tubuh asli Wang Chen ada di sini, pria bertopeng perak itu pasti sudah mati. Ini, inkarnasi Wang Chen sangat pasti. Meskipun itu dia. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman yang menarik. Kecepatan sangat cepat, kekuatan supernatural yang sangat kuat. Namun, kekuatan ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan lembut. Mengalir momentum cahaya. Segera setelah itu, Wang Chen mendengus dan langsung menampilkan momentum cahaya mengalir. Itu benar, itu adalah momentum cahaya yang mengalir. Ini adalah salah satu kemampuan terhebat dari tubuh asli Wang Chen, menggabungkan kekuatan 3-5 elemen untuk memaksimalkan kecepatannya. Jika itu adalah inkarnasi orang biasa, inkarnasi tersebut mungkin tidak memiliki kemampuan yang dimiliki tubuh aslinya. Terutama integrasi 5 elemen. Namun, inkarnasi Wang Chen tidaklah sederhana. Ini adalah inkarnasi dari 5 elemen. Dapat dikatakan bahwa kendalinya atas kekuatan 5 elemen bahkan melampaui tubuh asli Wang Chen. Terlebih lagi, ini adalah inkarnasi 5 elemen yang telah menyatukan pohon bodi dan daun bodi. Integrasi kekuatan 5 elemen yang diketahui Wang Chen bukanlah masalah baginya. Apa yang Wang Chen tidak bisa lakukan, inkarnasi ini mungkin bisa melakukannya. Momentum cahaya yang mengalir jelas bukan masalah bagi inkarnasi ini. Suara mendesing. Saat momentum cahaya mengalir ditampilkan, dalam sekejap, Wang Chen tampak menerobos udara dan menghilang di tempat. Pada saat ini, kecepatan Wang Chen sangat cepat sehingga mengejutkan. Pria bertopeng perak itu cepat. Wang Chen penasaran ingin melihat siapa yang lebih cepat saat ini. Apakah pihak lain ingin menghancurkanku dengan cepat? Wang Chen ingin memberi tahu pihak lain bahwa itu tidak mungkin. Boom! Pada saat yang sama ketika Wang Chen menghilang, aura kuat sepertinya meledak dari udara tipis, mengguncang langit dan bumi. Kecepatan naiknya aura ini sangat cepat. Aura tirani itu merobek dunia yang ditutupi oleh aura pria bertopeng perak. Aura tirani itu sepertinya langsung menuju ke langit. Ini adalah aura milik Wang Chen. Apakah pria bertopeng perak itu benar-benar kuat? 3277 Saat momentum cahaya mengalir ditampilkan, Wang Chen menghilang dari tempatnya berada dalam sekejap. Aura yang kuat meledak dan tumbuh hingga mencapai tingkat yang menakutkan. Seolah-olah itu akan membuat lubang di langit. Aura yang sangat kuat. Wang Chen, dia sangat kuat. Ya Tuhan, kupikir pemimpin kita cukup kuat. Aku tidak menyangka Wang Chen menjadi. Saat auranya meledak, orang-orang dari geng naga beracun yang berdiri di tebing di samping lembah terkejut. Setelah merasakan kekuatan pria bertopeng perak, orang-orang dari geng naga beracun melihat secerca harapan. Mereka tidak menyangka pemimpin mereka begitu berkuasa. Sembilan budidaya ulang dan kekuatannya telah mencapai puncak sembilan budidaya ulang. Kekuatan macam apa itu? Bagi mereka, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, akan sulit baginya untuk mengalahkan pemimpin mereka. Pada saat itu, orang-orang dari geng naga beracun melihat secerca harapan. Selama pemimpin mereka bisa mengalahkan keluarga Wang, geng naga beracun tidak akan dihancurkan. Namun, siapa sangka harapan tersebut hanya muncul sesaat sebelum hancur total. Orang yang menghancurkan harapan mereka adalah Wang Chen. Kecepatan yang ditampilkan Wang Chen tidak kalah dengan pria bertopeng perak. Aura Wang Chen bahkan lebih kuat dari pria bertopeng perak. Hati orang-orang dari geng naga beracun jatuh ke dasar lembah. Akan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Apakah ini kekuatan Wang Chen? Wang Chen sangat kuat. Harapan mereka hancur dan keputus asaan yang mengikutinya bahkan lebih buruk lagi. Tidak, kenapa seperti ini? Apakah benar-benar tidak ada harapan bagi kita? Beberapa orang dari geng naga beracun bahkan mulai menangis. Mungkin, inilah perasaan pergi dari pulau surga ke neraka. Sangat kuat. Orang ini, apakah ini benar-benar inkarnasinya? Selama pengasingan ini, dia. Inkarnasi ini sangat kuat. Pemimpin kami memang pemimpin kami. Dibandingkan dengan keputus asaan orang-orang dari geng naga racun, orang-orang dari keluarga Wang juga terkejut. Orang eksentrik, Jiang Chen Yuan, dan Pedang Langit Patah memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka merasakan aura datang dari dasar ngarai. Orang luar mungkin tidak mengetahui alasan dibaliknya, tetapi mereka tahu lebih baik daripada orang lain. Anggota keluarga Wang yang hadir semuanya adalah anggota inti dari aliansi keluarga Wang. Wang Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa dia mengasingkan diri dari mereka. Kali ini, Wang Chen mengasingkan diri, hanya menyisakan klon dan inkarnasinya untuk mengawasi keluarga Wang. Klonnya ada di rumah keluarga Wang. Inkarnasi mengikuti mereka ke geng naga beracun. Tidak ada yang mengira ada yang salah dengan ini. Lagipula, kali ini mereka hanya menghadapi geng naga beracun kecil. Bagi keluarga Wang saat ini, geng naga beracun tidak lebih dari seekor semut. Badai macam apa yang bisa ditimbulkannya. Namun, semua orang meremehkan geng naga beracun. Saat mereka merasakan aura pria bertopeng perak itu, ekspresi mereka berubah drastis. Kecakapan pertempuran dari puncak sembilan budidaya ulang. Ini cukup membuat mereka tercekik. Mereka tidak menyangka geng naga beracun memiliki begitu banyak bakat terpendam. Mereka tidak menyangka pria bertopeng perak itu begitu menantang surga. Pada saat itu, pedang surga patah dan yang lainnya bersiap menerima kekalahan. Puncak dari sembilan budidaya ulang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Dua seniman bela diri terkuat yang datang ke geng naga beracun hanyalah Zan Singjun dari keluarga Zan dan iblis tingkat menengah yang telah menjalani sembilan budidaya ulang. Awalnya, mereka mengira keduanya sangat mudah. Namun, ketika mereka merasakan kekuatan pria bertopeng perak itu, mereka tidak lagi berpikir demikian. Puncak dari sembilan budidaya ulang bukanlah seseorang yang bisa mereka bunuh. Adapun inkarnasi Wang Chen. Mereka tahu bahwa Wang Chen sangat kuat. Jika jati diri Wang Chen ada di sini, dengan kekuatan Wang Chen yang menantang surga, dia mungkin bisa melawan pria bertopeng perak itu. Inkarnasi Wang Chen. Tidak ada yang terlalu berharap untuk itu. Sekarang, inkarnasi Wang Chen telah memberikan kejutan dan kejutan yang menyenangkan bagi semua orang. Mereka tidak menyangka Wang Chen akan menciptakan inkarnasi yang menantang surga setelah satu putaran pengasingan. Sembilan budidaya ulang hingga sempurna. Mereka saling memandang dan sepertinya telah membuat keputusan di dalam hati mereka. Aura ini tidak kalah dengan aura seorang ahli yang telah menjalani sembilan budidaya ulang hingga sempurna, bukan? Jika inkarnasi sudah begitu kuat, seberapa kuatkah inkarnasi tersebut? Sungguh tak terbayangkan. Bahkan anggota keluarga Wang pun merasa tercekik dengan hasil ini. Geng naga beracun tidak beruntung. Mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak saat dia berkata dengan ekspresi aneh. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Pedang surga patah menyipitkan matanya. Apa yang bisa dilakukan pria bertopeng perak di hadapan kekuatan absolut? Ledakan. Seperti yang diharapkan, saat semua orang menunggu, ledakan keras terdengar. Ah. Kemudian, jeritan yang menyayat hati terdengar. Darah berceceran. Astaga. Siluet pria bertopeng perak yang memenuhi langit hancur saat ini. Di tengah angin kencang, samar-samar terlihat pria bertopeng perak terbang mundur. Setelah satu pertukaran, pemenang ditentukan dalam sepersekian detik. Karena pria bertopeng perak itu terbang mundur, itu berarti Wang Chen lebih unggul. Itu adalah kebenarannya. Di medan perang, setelah unggul setelah satu gerakan, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Lagi. Dengan mendengus ringan, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus saat dia mengerahkan kekuatan cahaya mengalir. Bang, bang, bang. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Sekarang setelah dia berada di atas angin, Wang Chen tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk bernapas. Bahkan Wang Chen akan kesulitan menghadapi seorang ahli yang telah berkultivasi kembali ke puncak sembilan kali jika dia membiarkan lawannya mengambil kesempatan lain. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga dan langsung menekan pihak lain sekaligus adalah pilihan yang tepat. Dengan kekuatan cahaya yang mengalir, Wang Chen mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim. Bagaikan bintang jatuh, ia melintasi dunia. Kali ini, di bawah kecepatan Wang Chen, pria bertopeng perak itu benar-benar tertekan. Perbedaan kekuatan selalu ada. Dengan kekuatan lima elemen, bagaimana pria bertopeng perak bisa menandingi kecepatan Wang Chen. Hanya dalam waktu singkat, pria bertopeng perak telah menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Wang Chen. Kabut darah memenuhi udara, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Jeritan terdengar. Itu adalah penindasan sepihak. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Apa yang Anda lihat? Di tebing, Duan Tianren bertanya pada lelaki tua di sampingnya dengan wajah serius. Ini adalah leluhur tua klan iblis, yang kekuatannya berada di tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Pada saat ini, matanya menyala-nyala saat dia melihat medan perang dengan tatapan fanatik. Kekuatan yang sangat kuat. Inkarnasi ini tidaklah sederhana. Penggabungan tiga kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, itu bukan hanya perpaduan dari tiga kekuatan lima elemen. Sumber air, kayu kehidupan, dan logam surgawi. Perpaduan ketiga kekuatan lima elemen ini mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Api yang mengamuk, kayu kehidupan, dan tanah tebal. Penggabungan ketiga kekuatan lima elemen ini mendorong kekuatan serangannya hingga ekstrim. Yang satu mengejar kecepatan, sementara yang lain mengejar serangan. Kombinasi keduanya sempurna. Lebih penting lagi, peralihan seketika itu bahkan lebih menakjubkan. Ini adalah hasil dari pengendalian kekuatan lima elemen secara ekstrim. Saya khawatir hanya pemimpin klan dari keluarga Wang yang bisa melakukan ini. Wajah lelaki tua itu berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Duan Tian Ren. Itu benar. Saat ini, lelaki tua itu terkejut. Menggabungkan tiga jenis lima elemen adalah hal yang tak terbayangkan sejak awal. Belum lagi perpaduan dua kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, ini adalah perubahan yang sempurna. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Apakah dia benar-benar manusia? Mungkin para dewa sejati di masa lalu tidak lebih baik dari ini, bukan? Wang Chen adalah. Orang harus tahu bahwa apa yang mereka lihat hanyalah inkarnasi dari Wang Chen. Jika inkarnasi ini dapat melakukan ini, bagaimana dengan tubuh asli Wang Chen? Tubuh Duan Tian Ren bergetar hebat saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia membuka mulutnya dan terdiam. Ya, penggabungan tiga kekuatan lima elemen. Ini sudah merupakan kemampuan yang sebanding dengan keterampilan ilahi. Selain itu, gerakan inkarnasinya aneh dan misterius. Dengan demikian, setiap gerakan sebanding dengan keterampilan ilahi. Serangannya sangat kuat. Namun, konsumsinya juga sangat buruk. Berapa lama dia bisa bertahan? Saat ini, Zan Xingjun juga berkata dengan ekspresi serius. Gerakan Wang Chen sangat kuat. Namun, berapa banyak energi yang diperlukan untuk memadukan tiga kekuatan lima elemen? Berapa banyak energi yang dibutuhkan? Bisakah Wang Chen bertahan selama itu? Orang awam pasti tidak bisa bertahan selama itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Zan Xingjun. Namun, ternyata penundaan Zan Xingjun tidak diperlukan. Seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi semakin terkejut. Serangan Wang Chen tidak melemah sama sekali. Auranya tidak melemah sama sekali. Seolah-olah bukan energi Wang Chen yang dikonsumsi. Seolah-olah Wang Chen tidak menanggung beban apapun. Hal ini membuat semua orang semakin tercengang. Bang! Di tengah keterkejutan semua orang, suara gemuruh tiba-tiba meledak. Puff! Kabut darah yang tak berujung meledak. Pada saat ini, dua sosok yang terjerat di ngarai akhirnya terpisah. Bang! Pria bertopeng perak telah sepenuhnya berubah menjadi kabut darah. Di tengah suara yang membosankan ini, dia dikirim terbang lebih dari satu kilometer jauhnya. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan menyatu menjadi genangan darah. Tubuh pria bertopeng perak itu bergerak sedikit. Adapun Wang Chen. Dia berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Saat ini, dia seperti dewa perang. Tidak ada tanda-tanda kelemahan, tidak ada tanda-tanda terengah-engah. Wajahnya setenang sumur kuno. Ini! Bagaimana dia melakukannya? Zan Xingjun dan iblis tua itu saling memandang, mata mereka dipenuhi keraguan. Wang Chen benar-benar mengejutkan mereka berulang kali. Terlalu banyak pertanyaan di hati mereka. Sayangnya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Karena, selain Zan Xingjun dan iblis tua itu, orang-orang lainnya sudah linglung. Ratusan jurus. Dia menggunakan ratusan jurus membunuh yang sebanding dengan keterampilan ilahi dalam sekali jalan. Apakah dia benar-benar melakukannya? Dia benar-benar bukan manusia. Duan Tian Ren dan yang lainnya bergumam sendiri. Itu benar. Dari awal hingga akhir, Wang Chen menggunakan lebih dari ratusan gerakan membunuh sekaligus. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menggunakan lebih dari seribu gerakan. Setiap orang dapat merasakan jumlah energi yang dikonsumsi oleh setiap gerakan dan beban yang harus mereka tanggung. Namun, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bagaimana inkarnasi Wang Chen melakukannya? Energinya sebenarnya tidak terbatas. Jika mereka berada dalam posisi pria bertopeng perak dan menghadapi serangan seperti badai, mereka akan diledakkan ke dalam ketiadaan oleh Wang Chen, bukan? Mau tak mau mereka bersimpati pada pria bertopeng perak itu. Sungguh sialnya bertemu monster seperti Wang Chen. Namun, apa yang akan dilakukan Wang Chen selanjutnya? Melihat Wang Chen berjalan selangkah demi selangkah menuju pria bertopeng perak di genangan darah, bahkan Kuang Ren dan yang lainnya pun bingung. 3278 Kekuatan Wang Chen membuat semua orang tercengang. Kecepatan berakhirnya pertempuran lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Melihat pria bertopeng perak yang terbaring dalam genangan darah dan Wang Chen yang seperti dewa, semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Hasil dari pertempuran ini terlalu mengejutkan. Setelah melalui banyak liku-liku, semuanya berakhir sedemikian rupa. Sulit dipercaya. Hahaha. Betapapun terkejutnya penonton, pria bertopeng perak itu terengah-engah saat terbaring di genangan darah. Melihat Wang Chen, yang sedang berjalan ke arahnya, pria bertopeng perak itu memiliki tatapan yang rumit di matanya. Seolah-olah Wang Chen adalah malaikat maut, melambaikan sabit saat dia mendekatinya. Dong-dong-dong. Setiap langkah kaki menghantam hati pria bertopeng perak itu, menyebabkan pupil matanya berkontraksi tanpa sadar. Sepertinya kamu kalah. Benarkan. Ini tidak sebrutal yang dia bayangkan. Ketika dia berjalan di depan pria bertopeng perak, Wang Chen memasang ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sederhana. Pria bertopeng perak telah kalah. Inilah yang dikatakan Wang Chen. Hilang. Haha iya, hilang. Kamu sangat kuat. Melihat Wang Chen, pria bertopeng perak itu tertawa mencela diri sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Di dunia ini, kamu tidak mempunyai banyak lawan yang tersisa. Anda telah mengarahkan pandangan Anda ke Gunung Sainte dan dua orang tua dari pavilion pembantaian naga. Oh iya, ada juga Yu Qianqiu. Pria itu berkata dengan suara rendah. Pertukaran ini memungkinkan pria bertopeng perak melihat dengan jelas kekuatan Wang Chen. Ini jauh melampaui imajinasinya. Inilah yang dipikirkan pria bertopeng perak itu. Seluruh proses pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh pria bertopeng perak. Wang Chen telah menghancurkannya sepenuhnya dan melukainya dengan serius. Tulangnya patah, daging dan darahnya terkoyak, dan organ dalamnya hancur. Inilah situasi pria bertopeng perak saat ini. Cedera seperti itu sudah cukup untuk membuat orang normal mati ribuan kali. Bahkan pria bertopeng perak sedang berjuang di ambang kematian saat ini. Ini bukan kekuatanmu. Mendengar kata-kata pria bertopeng perak itu, Wang Chen tiba-tiba berkata setelah terdiam lama. Ini bukanlah kekuatan pria bertopeng perak itu. Ini adalah keputusan Wang Chen. Pandangan rumit melintas di mata Wang Chen saat dia melihat pria bertopeng perak itu. Siapa kamu? Kamu sangat kuat. Ini bukan kekuatanmu. Faktanya, ini bukan kamu. Serupa, inkarnasi. Cahaya terang melintas di mata Wang Chen. Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar seperti sambaran petir. Serupa, inkarnasi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pria bertopeng perak ini, yang kekuatannya telah mencapai puncak budidaya ulang ke-9, sebenarnya hanyalah seorang dopelganger atau inkarnasi. Benar, Wang Chen yakin. Ini karena Wang Chen tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual apapun dari pria bertopeng perak itu. Seorang ahli yang telah dikultifasikan kembali sembilan kali mungkin tidak dapat menandingi dirinya yang sekarang. Namun, dia tidak akan hancur seperti ini. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Dia bahkan tidak bisa memblokir serangannya. Entah itu dalam hal pertahanan atau kemampuan ilahi pertama yang hebat, ada sesuatu yang kurang. Yang kurang adalah kekuatan spiritual yang kuat. Wang Chen tidak bisa merasakan kekuatan spiritual yang kuat dari pria bertopeng perak itu. Ini adalah masalah terbesar. Anda dapat memberitahu. Menghadapi mata Wang Chen yang seperti elang, pria bertopeng perak itu terdiam sejenak lalu tersenyum. Kamu hanyalah inkarnasi. Bukan. Namun, ini adalah inkarnasi yang sangat kuat. Inkarnasi lima elemen yang legendaris. Pria bertopeng perak itu menyipitkan matanya dan berkata. Wang Chen semakin tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Pria bertopeng perak bisa melihat melalui inkarnasi lima elemen. Terlebih lagi, dia bisa melihat inti dari inkarnasi lima elemenku. Hal ini memicu badai di hati Wang Chen. Pria bertopeng perak itu tampak menjadi semakin misterius. Ini? Siapa ini? Untuk bisa memiliki doppelganger atau inkarnasi seperti itu, terlihat jelas bahwa pria bertopeng perak itu bukanlah orang biasa. Faktanya, dia tidak kalah dengan Wang Chen. Wang Chen terdiam. Bunuh aku. Karena saya telah kalah, saya tidak perlu ada lagi. Anda ingin tahu siapa saya? Hahaha. Aku hanyalah seorang doppelganger yang ditinggalkan. Anda akan mengetahui identitas saya di dunia yang akan Anda capai. Aku bisa memberitahumu satu hal. Anda mungkin tampak sangat kuat sekarang. Namun, di dunia itu, kamu sangat lemah. Jika Anda ingin hidup, kekuatan Anda saat ini tidak cukup. Inkarnasi lima elemen sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Saya harap Anda dapat hidup sampai hari Anda melihat saya. Melihat Wang Chen yang diam, pria bertopeng perak itu berkata dengan lembut. Tidak ada keputus asaan sebelum kematian, yang ada hanyalah ketenangan. Kata-katanya yang tampaknya sederhana memicu gelombang besar di hati Wang Chen. Medan Perang Tertinggi Wang Chen tersentak kaget. Kata-kata pria bertopeng perak itu sangat jelas. Dia sebenarnya adalah seseorang dari Medan Perang Tertinggi, atau lebih tepatnya, dia hanyalah seorang doppelganger yang ditinggalkan oleh seorang ahli di Medan Perang Tertinggi yang hampir ditinggalkan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dia tidak menyangka akan ada seseorang dengan kemampuan seperti itu. Seorang doppelganger dan tubuh aslinya dipisahkan menjadi dua dunia berbeda. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menantangnya tubuh asli orang ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Medan Perang Tertinggi Sepertinya dia sudah melakukan kontak dengan level itu. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang kuat sebelum memasuki Medan Perang Tertinggi. Betapa menariknya dunia itu. Mata Wang Chen bersinar terang. Aku yakin aku akan segera menemuimu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum. Saya harap begitu. Saat itu, kamu dan aku akan bertarung lagi. Pria bertopeng perak itu tersenyum. Sebenarnya di dunia ini, di kalangan generasi muda, hanya kamu yang aku kagumi. Sayang sekali aku tidak membunuhmu sebelum kamu dewasa. Sekarang, di Medan Perang Tertinggi ini, tidak ada orang yang bisa membunuhmu. Pria bertopeng perak itu menghela nafas. Melihat Wang Chen, dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Benar, dia tidak pernah menyangkal bahwa dia ingin membunuh Wang Chen. Namun kekaguman tak perlu dipungkiri. Bagaimana orang awam bisa memahami kekaguman di antara musuh? Bolehkah aku mengajukan permintaan? Pria bertopeng perak itu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Permintaan apa? Wang Chen mengerutkan alisnya. Geng naga beracun telah melakukan banyak hal selama ini. He he, tapi, masih ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Penasihat militer itu tidak buruk. Dia seharusnya menjadi tangan kanan Sun Yifan. Ada juga banyak ahli di antara mereka. Keluarga Wang Anda membutuhkan tenaga kerja. Mengapa tidak menggunakannya? Jika Anda membatasi dan mengendalikannya, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Saya yakin Anda tahu tentang jaringan rahasia geng naga beracun kami. Ini harus menjadi apa yang Anda butuhkan. Terkadang, membunuh bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Pria bertopeng perak itu berkata dengan lembut. Mendengar perkataan pria bertopeng perak itu, Wang Chen terdiam. Dia tidak menyangka pria bertopeng perak itu akan mengajukan permintaan seperti itu. Tidak membunuh. Integrasikan geng naga beracun. Harus diakui bahwa ini adalah masalah yang sulit. Geng naga beracun berantakan. Berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mengintegrasikannya? Seperti yang dikatakan pria bertopeng perak itu, Sun Yifan dan Wang Chen memiliki niat untuk mengambil alih jaringan geng naga beracun. Namun, akan memakan waktu terlalu lama untuk mengintegrasikan semuanya. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, penasihat militer saya akan membantu Anda. Tidak perlu banyak usaha. Ada pun mereka yang tidak mendengarkan. Bunuh saja mereka. Melihat Wang Chen yang diam, pria bertopeng perak itu berkata langsung seolah dia tahu apa yang dia khawatirkan. Eksistensi sepertimu seharusnya tidak muncul di medan perang. Mengapa kamu di sini? Apa yang dia ingin kamu lakukan? Wang Chen tidak setuju secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya. Apa yang dia ingin aku lakukan? He he, ini bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui sekarang. Pria bertopeng perak itu berkata sambil tersenyum. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengintegrasikannya. Namun, tidak akan ada kekurangan darah. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa dia berikan. Bagi Wang Chen, yang tidak memiliki kesan baik terhadap geng naga beracun, ini adalah batas kemampuannya. Aku tahu, ini bagus. Bukan, sebagai imbalannya, saya dapat memberitahu Anda tiga informasi. Mendengar Wang Chen menyetujui permintaannya, pria bertopeng perak itu tersenyum puas. Pertama, Gunung Sainte dan dua orang tua dari pavilion pembantaian naga jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Namun, di medan perang ini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemungkinan besar mereka akan memasuki medan perang tertinggi ketika mereka tidak punya tempat tujuan lain. Pada saat itu, Anda akan berada dalam bahaya nyata. Kedua, Yu Qianqiu mungkin bukan musuh Anda yang sebenarnya. Ketiga, Anda mungkin tidak sepenuhnya mempercayai orang-orang di sekitar Anda. Anda harus selalu waspada. Kata pria bertopeng perak sambil menatap Wang Chen dalam-dalam. Oh iya, aku lupa memberitahumu sesuatu. Medan perang tertinggi akhir-akhir ini tidak damai. Mungkin Anda harus masuk secepatnya, bukan? Itu adalah era yang kacau. Namun, ini juga merupakan era yang penuh peluang. Pria bertopeng perak itu berkata dengan sedikit nostalgia. Saya harus pergi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Wang Chen, pria bertopeng perak itu menutup matanya. Tidak baik. Melihat pria bertopeng perak menutup matanya, sebelum Wang Chen sempat merenungkan kata-kata pria bertopeng perak itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Mundur. Dengan teriakan ketakutan, Wang Chen mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Saat Wang Chen mundur, ledakan keras terdengar. Gelombang udara yang kuat menyapu ribuan meter. Seluruh lembah runtuh, dan tebing di kedua sisinya mulai runtuh. Debu tak berujung memenuhi langit. Pada saat ini, pria bertopeng perak sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan Wang Chen pun putus asa ketika dihadapkan pada penghancuran diri seperti itu. Di tengah asap tebal, Wang Chen bergegas keluar dari pusat turbulensi dalam keadaan yang menyedihkan. Hahaha. Pakaiannya compang kemping, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Melihat asap mengepul dari reruntuhan, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Sungguh suatu hasil yang mengejutkan. Wang Chen menghela nafas. Pilihan terakhir pria bertopeng perak itu mengejutkan. Tapi memikirkannya, tampaknya masuk akal. Yu Qian Q. Tampaknya tidak sesederhana itu. Orang-orang di sekitarku mungkin tidak bisa dipercaya. Apa yang kamu coba katakan? Setelah mengatur nafas, Wang Chen memikirkan kata-kata pria bertopeng perak itu sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri dan terdiam. 3.280 Seluruh mengfengpo kini diselimuti suasana yang menyesakkan. Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya sangat berbahaya, Wang Chen tetap memilih berjalan ke arahnya. Wang Chen ingin melihat siapa dia. Di samping Wang Chen, Jiang Chenyuan dan yang lainnya juga tidak bergeming. Lelucon apa? Sekarang keluarga Wang menjadi tren umum, jika mereka ditakuti oleh orang tak dikenal, lalu bagaimana mereka bisa berbicara tentang mencapai puncak? Bukankah itu akan menjadi lelucon di seluruh medan perang? Siapa yang tahu kalau ada mata yang mengawasi mereka dalam kegelapan? Memikirkan hal ini, mereka semua mengepalkan tangan. Setiap langkah yang diambil Wang Chen terasa berat. Orang gila dan orang lain yang mengikuti Wang Chen bahkan menunjukkan sedikit kewaspadaan, tidak menyembunyikannya sama sekali. Mereka bahkan secara samar-samar bisa merasakan niat membunuh pada orang-orang ini. Pertempuran sepertinya akan segera pecah. Jarak pendek beberapa ratus meter sepertinya telah ditempuh selama satu abad pada saat ini, dan rasanya sangat jauh. Ketika Wang Chen dan yang lainnya berhenti 10 meter dari pria itu, seluruh dunia membeku. 10 meter Bagi orang awam, ini bukanlah jarak yang kecil. Itu sudah cukup untuk menjamin keamanan. Namun, bagi para ahli seperti Wang Chen dan yang lainnya. 10 meter setara dengan tidak ada jarak. Lumayan, kamu bukan pengecut. Melihat penampilan serius Wang Chen dan yang lainnya, pria yang berdiri di lereng bukit menunjukkan senyuman lucu dan berkata. Menyipitkan matanya, dia menatap Wang Chen dengan hati-hati. Keturunan dewa sejati bukanlah pengecut. Kamu, lumayan. Prestasi Anda saat ini telah melampaui ekspektasi banyak orang. Melihat Wang Chen, sosok itu menghela nafas. Siapa kamu? Mendengar kata-kata pihak lain, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang seperti itu tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang tak terduga dan sangat berbahaya. Wang Chen harus waspada. Aku, bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Mendengar pertanyaan Wang Chen, sosok itu berkata sambil tersenyum tipis. Ledakan. Kata-katanya seperti sambaran petir yang meledak di benak Wang Chen dan yang lainnya. Orang yang coba dibunuh oleh Wang Chen dan yang lainnya. Kalimat sederhana ini cukup menimbulkan kejutan besar. Ledakan. Faktanya, saat mereka mendengar kata-kata itu, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya di samping Wang Chen secara naluriah mengaktifkan aura mereka dan dengan cepat menjauhkan diri dari pria itu. Mereka melengkungkan tubuh, siap menyerang kapan saja. Dengan status keluarga Wang saat ini, dengan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya saat ini, jumlah orang yang ingin mereka bunuh dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan bisa dikatakan bahwa di medan perang ini, orang-orang seperti itu sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Kelin adalah salah satunya, Li Xiong adalah salah satunya, Zhong San adalah salah satunya. Namun, orang di depannya jelas bukan ketiga orang tersebut. Hanya ada beberapa kandidat yang tersisa. Tuan Suci, monster tua pavilion pembantayan naga, Yu Qian Q. Jika mereka bertiga, itu akan menjelaskan mengapa orang ini mengeluarkan perasaan berbahaya seperti itu. Itu akan menjelaskan mengapa orang ini begitu tenang saat ini. Jika salah satu dari ketiganya, apa maksudnya? Ini berarti Wang Chen dan yang lainnya benar-benar dalam masalah. Meskipun Wang Chen dan yang lainnya sangat kuat sekarang, mereka masih belum bisa menandinginya. Namun, jika dia ingin melawan salah satu dari ketiganya, sepertinya ada celah yang sangat besar. Terutama Matman dan yang lainnya. Mereka sombong terhadap orang lain, tapi bukan berarti mereka tidak punya otak. Mereka tahu siapa yang bisa mereka hadapi dengan arogan. Orang macam apa dia, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Jelas sekali, terlepas dari apakah itu guru suci, iblis tua dari pavilion pembantaian naga, atau Yu Qian Q, mereka bertiga bukanlah orang-orang yang bisa mereka hadapi, juga bukan orang-orang yang bisa membuat mereka sombong. Memikirkan hal ini, hati semua orang tenggelam dalam sekejap. Yu Qian Q, monster tua pavilion pembantaian naga. Wang Chen menghirup udara dingin dan bertanya dengan ekspresi jelek. Wang Chen pernah melihat Holy Lord sebelumnya. Di kuil, Wang Chen hampir dibunuh oleh Holy Lord. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui siapa Holy Lord itu? Jelas sekali bahwa orang di depannya bukanlah Holy Lord. Karena itu masalahnya, hanya ada dua kemungkinan, Yu Qian Q atau monster tua dari pavilion pembantaian naga. Yang manakah pria ini di antara keduanya? He he. Melihat ekspresi gugup Wang Chen dan yang lainnya, dan mendengar pertanyaan Wang Chen, pria itu tersenyum santai. Apakah kamu berbicara tentang monster tua dari pavilion pembantaian naga? Di sini. Mata pria itu tiba-tiba bersinar tajam. Produk. Saat dia selesai berbicara, monster tua dari pavilion pembantaian naga menjentikan pergelangan tangannya dan seberkas cahaya keluar. Bang. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, bayangan hitam jatuh di samping kaki Wang Chen. Itu adalah seorang lelaki tua berlumuran darah. Namun, saat ini, lelaki tua tersebut tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali, ini adalah orang mati. Meski sudah meninggal, Wang Chen masih bisa merasakan bahwa lelaki tua ini tidak sederhana ketika masih hidup. Tanpa tanda-tanda kehidupan, dia sebenarnya mampu mengeluarkan tekanan tanpa akhir hanya dengan berbaring di sana. Hai. Melihat sosok ini, apakah itu Wang Chen atau Kuang Ren dan yang lainnya, mereka terkejut. Jelas sekali, dari aura lelaki tua ini dan perkataan lelaki di hadapan mereka, identitas lelaki tua ini sudah terkonfirmasi. Dia sebenarnya monster tua dari Dragon Slying Pavilion. Bagaimana ini mungkin? Seluruh dunia sepertinya telah terbalik. Mata Wang Chen dan yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Monster tua dari Dragon Slying Pavilion. Dia terbunuh. Tidak mungkin, kan? Hasil ini sungguh sulit dipercaya. Karena orang di depan mereka bukanlah monster tua dari Pavilion Pembantayan Naga, maka dia adalah Yu Qianqiu. Yu Qianqiu membunuh monster tua dari Pavilion Pembantayan Naga. Bagaimana mungkin tidak ada berita tentang peristiwa sebesar itu? Mustahil. Hati mereka kacau. Wang Chen dan yang lainnya tercengang. Kamu adalah Yu Qianqiu. Dia adalah nenek moyang lama Pavilion Pembantayan Naga. Setelah sekian lama, Wang Chen perlahan menjadi tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah dunia ini benar-benar mempermainkannya? Dia benar-benar bertemu Yu Qianqiu di sini. Terlebih lagi, dia bahkan melihat leluhur lama Pavilion Pembantayan Naga yang terbunuh. Wang Chen sudah tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan perasaannya. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketakutan. Yu Qianqiu juga merupakan salah satu musuh Wang Chen. Wang Chen percaya bahwa Yu Qianqiu ingin membunuhnya. Sejak dia muncul di sini, maka Haha, kamu sudah tahu. Bukankah begitu? Benar? Saya Yu Qianqiu. Bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Sayang sekali. Sepertinya ini hanya pendapatmu saja. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupaku. Ini sangat mengecewakan. Mendengar perkataan Wang Chen, Yu Qianqiu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Nenek moyang lama Pavilion Pembantayan Naga. Dibunuh olehmu. Kapan? Apa yang telah terjadi? Setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain, Wang Chen terus bertanya. Inilah yang paling ingin diketahui Wang Chen. Nenek moyang lama Pavilion Pembantayan Naga. Monster tua itu. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Jika dia mati begitu saja, aku tidak akan menyanyiakan banyak tenaga. Dia orang yang merepotkan. Melengkungkan bibirnya, mata Yu Qianqiu bersinar dengan kilatan dingin saat dia mendengus. Adapun yang di depanku ini. Itu hanyalah tiruan dari orang tua itu. Itu hanyalah klon yang lebih misterius. Adapun tempat di mana dia dibunuh. Itu tidak jauh dari Flying Dragon Manor dari Poison Dragon Gang. Jika aku tidak membunuhnya, dia pasti sudah menemukanmu. Yu Qianqiu melanjutkan. Produk. Kata-kata Yu Qianqiu membuat Wang Chen dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Ini bukan Nenek moyang asli Pavilion Pembantayan Naga. Mungkin ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal, dan itu juga sesuatu yang bisa dipercaya orang. Jika leluhur lama Pavilion Pembantayan Naga begitu mudah dibunuh, betapa menakjubkannya hal itu. Namun, bahkan jika itu masalahnya, tiruan dari leluhur kuno Pavilion Pembantayan Naga mungkin adalah eksistensi yang luar biasa. Klon ini muncul di luar Flying Dragon Manor dari Poison Dragon Gang. Raut wajah Wang Chen menjadi gelap. Dia bisa membayangkan apa yang ingin dilakukan oleh klon leluhur lama Pavilion Pembantayan Naga ini dengan pergi keluar rumah naga terbang. Jika tidak ada kejutan, seperti yang dikatakan Yu Qianqiu, dia ada di sini untuk mencarinya. Memang benar, Pavilion Pembantayan Naga dan Gunung Sainte tidak tahan lagi. Tidak heran. Pantas saja saat Wang Chen dan pria bertopeng perak bersilangan pedang kemarin, dia merasa seolah ada sepasang mata yang menatapnya sejenak. Bahkan membuat bulu kuduk berdiri. Namun, itu hanya sesaat. Sesaat kemudian, aura itu, perasaan itu, menghilang tanpa jejak. Saat itu, Wang Chen sedang berada di tengah pertempuran besar dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, Wang Chen mencari dengan cermat tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat Wang Chen berpikir bahwa dia telah mengembangkan ilusi. Melihatnya sekarang, perasaan Wang Chen memang benar. Saat itu, Wang Chen bahkan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan aura itu tiba-tiba menghilang. Apakah Yu Qianqiu sudah bergerak? Wang Chen memandang pria di depannya dengan ekspresi rumit. Kalau begitu, apakah Yu Qianqiu membantunya atau bahkan menyelamatkannya? Gelombang besar terjadi di hati Wang Chen. Yu Qianqiu sangat kuat. Tanpa disadari dan tanpa ada yang menyadarinya, dia sebenarnya dengan mudah menangani tiruan leluhur lama pavilion pembantayan naga. Betapa mengejutkannya hal ini. Bisakah Wang Chen melawan kekuatan seperti itu? Pada saat yang sama, Wang Chen mau tidak mau merasa bahwa Yu Qianqiu benar-benar tidak dapat dipahami. Wang Chen bahkan memikirkan kata-kata terakhir pria bertopeng perak itu. Yu Qianqiu mungkin bukan musuhnya. Mungkinkah pria bertopeng perak itu merasakan sesuatu saat itu? Wang Chen menyipitkan matanya dan terdiam. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Doppelganger ini hanyalah sesuatu yang telah disempurnakan dengan santai oleh lelaki tua itu. Biarpun aku tidak bergerak, dia mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Kloningmu ini sangat kuat. Itu juga bisa membuat orang jadi gila. Mata Yu Qianqiu bersinar dengan sedikit fanatisme saat dia menatap Wang Chen dan tertawa. Pada saat ini, cara dia memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat sebuah karya seni yang berharga, membuat orang bergidik. Wang Chen yang berdiri di depannya adalah tiruan. Yu Qianqiu sudah merasakannya kemarin. Terima kasih telah menonton!